Big Brother versi novel part 91 Kita semua mengerti logikanya, tapi kami hanya akan membawa reinkarnasi Bibi Master kembali ke gunung. Mengapa dia menyebabkan keributan besar? Di permukaan, ada Dewa Emas, Tiga Dewa Langit, Dewa Abadi yang sempurna, Dewa Esensi yang dangkal, Dewa Keruh, dan seorang murid yang berada di alam Dao Requital. Mereka adalah Yang Mulia Wangking, Jiang Liner, Jiu Yiyi, Jiu Jiu, Yukin Genya, Li Changshu, Qiyuan Lao Dao, dan Little Lingie. Secara alami, Li Changshu, yang dipanggil oleh Jiang Liner, adalah patung kertas yang menunggu di gunung. Jika dia memasukkan patung kertas yang dibawah Li Changshu untuk melindungi tuan dan adik perempuannya, kekuatan tempurnya akan lebih dari cukup untuk menyerang sekte kecil abadi. Ada hubungan sebab akibat tertentu antara apa yang terjadi hari ini dan ledakan konstan Li Changshu di dekat gerbang duksian. Dia mencoba menguji batas kemampuan mistis patung kertas itu, menghasilkan ledakan spiritual yang terus-menerus. Gelombang kejut akan menciptakan formasi susunan pelindung gunung setiap beberapa hari, menyebabkan Wangking dan Jiang Liner yang agung tidak dapat tenang dan memasuki pengasingan. Oleh karena itu, ketika Jiang Liner tidak melakukan apa-apa, dia pergi ke gunung Xiao Kiong untuk memberikan petunjuk kepada murid-murid dan murid-muridnya. Dia terlibat dalam hiburan di luar kultifasi abadi. Bersama dengan Yukin Genya, Jiu Jiu, dan Lingye, dia terus memoles batu giok yang sangat indah dengan jari-jarinya yang ramping. Setelah beberapa putaran mahjong, Jiu Jiu bertanya, Istri Tuan, kapan kita akan menjemput orang itu kembali? Jiang Liner berkedip dan memanggil para peri di gunung Xiao Kiong, Lao Dao. Dia hanya meninggalkan Xiong Lingli di gunung untuk menjaga kandang binatang spiritual. Pada saat yang sama, Jiang Liner juga membatalkan rencana yang telah dia buat sebelumnya dan meminta Kiyuan Lao Dao untuk menghadapi masalah tersebut secara langsung. Dia bisa lebih atau kurang berpartisipasi. Saat ini, dua awan yang mengarah ke selatan memiliki dua atmosfer yang sama sekali berbeda, di atas awan putih di depannya, yang mulia Wang Qing berdiri dengan tangan di belakang. Di belakangnya berdiri Kiyuan Lao Dao, yang tampak gugup, dan Li Changshu, yang menundukkan kepalanya dan tenggelam dalam pikirannya. Di awan putih yang sedikit lebih besar di belakang, ada kepodang dan tawah. Peri standar, Jiu Yiyi mengendarai awan di depan. Grandmaster kecil yang jahat, BBmaster Jiu yang berdosa, Lan Ling, E yang sombong, dan es dan api. Yu Qingge-nya sedang bermain kartu dan bersenang-senang di permukaan. Tetapi kenyataannya, mereka adalah terus-menerus mendiskusikan pengaturan selanjutnya. Ling, E merapal mantra pidato angin dan mentransmisikan suaranya. Bukankah terlalu mengejutkan bagi guru untuk bertemu dengannya secara langsung? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Nyeri lebih baik daripada nyeri persalinan, dan nyeri persalinan lebih baik daripada nyeri persalinan, Jiu Jiu mendengus pelan. Pada titik ini, kita harus memotong simpul gurdian. Jiang Liner mengangguk. Ya kau benar. Yu Qin Genya merenung sejenak dan berkata dengan lembut, Bibi Tuan, menurut pendapat saya, mengapa kita tidak memberitahu Bibi Tuan Kiyuan di jalan? Kalau tidak, mungkin ada yang tidak beres. Jiang Liner merenung sejenak dan menarik beberapa dari mereka untuk berdiskusi sebentar. Akhirnya, dia memutuskan metode tertinggi untuk menenangkan Kiyuan Lao Dao. Lepaskan Changshu. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Setelah mendengar transmisi suara Grandmasternya, dia menoleh untuk melihat Grandmaster, Bibi Master, dan Junior Sisternya, yang melambaikan tinju mereka di atas awan di belakangnya dan menyemangati dia. Li Changshu hanya bisa mengangkat tangannya ke dahinya dan merenung dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian, Li Changshu memberi Jiang Lin R. beberapa instruksi. Jiang Lin R. segera mengangguk dan menjawab. Dia tersenyum dan berteriak pada Yang Mulia Wang King, Suamiku, datanglah dan beri genya dan lini beberapa petunjuk tentang teknik kultifasi mereka. Lengan Li Changshu langsung merinding. Di depannya, ahli dewa emas dari gerbang duksian, Yang Mulia Wang King, yang telah berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memiliki sikap seorang ahli, berbalik dan terkekeh ketika mendengar itu. Dia mengetuk ujung jari kakinya dan melayang ke awan di belakangnya. Wang King Yang Mulia tersenyum dan berkata, Lin Lin, kamu harus memperhatikan di depan begitu banyak murid. Jangan biarkan mereka mengolok-olokmu. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Untuk beberapa alasan, Wobor yang menyala dengan api samadhi sejati muncul di tangannya. Ketika Yang Mulia Wang King terbang ke awan di belakangnya, Qiyuan Laudao menghela napas legah. Ketika awan di belakang mereka melampaui Qiyuan dan Li Changshu, Jiang Linner berteriak dengan sombong, cepat. Kami akan menunggumu di ujung dunia fanah. Li Changshu berpikir, omong kosong macam apa itu ketika Yang Mulia Wang King, Jiang Linner, dan yang lainnya terbang jauh, Qiyuan Laudao akhirnya santai. Dia mengangkat tangannya dan menyekah keringat dingin di dahinya. Ah! Qiyuan menghela nafas dan berkata, Guru akan pergi ke dunia fanah untuk bermain, tetapi dia masih harus membuat adegan sebesar itu. Li Changshu terkekeh di dalam hatinya. Setengah dari alasan untuk adegan sebesar itu adalah karena Anda, Tuan. Kemudian, Li Changshu memandang tuannya yang telah membawanya ke Sekte dan membawanya ke Dao. Dia merasa sedikit masam di hatinya. Carang segala sesuatu di dunia menjadi sempurna. Ketika basis Dao tuannya masih memungkinkan untuk diperbaiki, tingkat kultifasinya rendah dan kemampuannya rendah. Terlepas dari pil peleburan abadi, dia tidak bisa memikirkan strategi lain untuk membantu tuannya selamat dari kesengsaraan surgawi. Sekarang, dia telah membudidayakan Dao Fruit of Longevity dan mendapatkan Dao of Taiking. Dia bahkan bisa meminta pil emas sembilan revolusi dan pil roh sembilan revolusi. Namun, tuannya telah berubah menjadi turbit imortal ketika dia pertama kali bertemu Guru Suandu. Li Changshu sudah bertanya tentang masalah ini. Master Suandu telah memberinya jawaban yang jelas. Dewa keruh sedang berjalan di Earth Immortal Dao. Mereka tidak sakit atau terluka, juga tidak menderita penyimpangan Ki. Mereka tidak perlu diselamatkan, juga tidak bisa diselamatkan. Itu mungkin karena keberuntungan tuannya. Menguasai, Li Changshu menunjuk ke awan. Segera, sebuah meja pendek dan dua kursi muncul. Dia secara alami tidak mengetahui kemampuan mistik untuk memadatkan awan untuk menciptakan sesuatu. Dia hanya mengambil barang-barang dari penyimpanan harta karun Dharma. Li Changshu mengeluarkan pot anggur lagi dan tersenyum. Apakah kamu mau beberapa? Ah. Ki Yuan Laodau mengerutkan kening dan berkata, Grandmaster dan Paman Master Anda ada tepat di depan. Mengapa Anda minum? Menguasai. Li Changshu tampak khawatir. Dia berkata dengan suara rendah, Saya memiliki simpul di hati saya. Saya tidak tahu siapa yang harus saya ceritakan. Ki Yuan Laodau berkata dengan serius, Kultivasi adalah hal yang paling tabu untuk memiliki pikiran yang buruk. Datang dan duduklah. Aku akan minum denganmu. Ceritakan saja tentang simpul di hatimu. Jangan khawatir, Aku pasti akan merahasiakannya untukmu. Saya tidak akan memberitahu orang lain. Di atas awan di depan mereka, Beberapa telinga kecil terangkat. Ki Yuan Laodau bahkan menggunakan kekuatan abadinya yang sedikit keruh Untuk membuat penghalang kekuatan abadi di sekitar mereka. Dia menarik murid tertuanya untuk duduk dengan ekspresi serius. Li Changshu dan tuannya duduk dan minum. Pada awalnya, Dia mengarang beberapa pengalaman kultivasi yang tidak memuaskan. Tetapi lambat laun, Percakapan beralih ke masa lalu. Ketika tuannya sedikit mabuk dan cukup emosi, Li Changshu tiba-tiba mengirimkan transmisi suara. Tuan, Kuai Sitao meninggal di Lightning Tribulation Array. Aku membunuhnya. Ki Yuan Laodau tertegun pada awalnya, Ketika dia sadar kembali, Tangannya gemetar dan dia memelototi Li Changshu. Kamu, Changshu, Omong kosong apa yang kamu semburkan. Kamu tidak bisa bicara omong kosong tentang ini. Sungguh, apakah Anda benar-benar melakukannya? Ya. Ekspresi Li Changshu serius, Dia terus mengirimkan transmisi suara, Saya naik setelah kesengsaraan kenaikan keabadian. Kekuatan saya tidak lebih lemah dari alam keabadian yang disempurnakan. Sebelum kompetisi sekte internal, Saya menggunakan teknik patung kertas untuk mengikuti Kuai Sitao ke perbatasan benua utara. Saya menggunakan beberapa metode untuk membunuhnya di Gunung Tandus. Jiwanya hancur tanpa meninggalkan jejak. Guru, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa mencari tahu tentang saya. Ki Yuan Laodau merendahkan suaranya dan mengirim transmisi suara. Kertas tidak bisa membungkus api. Kamu sudah melakukannya. Mengapa mereka tidak bisa mengetahui tentang Anda? Masalah ini, aku akan menyalahkanmu. Ingat, Anda tidak ada hubungannya dengan kematian Kuai Sih. Itu semua dilakukan oleh saya. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Tuan, bukan itu intinya. Jika ada yang bertanya tentang Taoise Kuai Sih, saya punya cara untuk menyelesaikannya. Tuan, jangan khawatir. Benar-benar, sungguh, aku tidak akan bercanda dengan kehidupan kita bertiga. Ki Yuan berkata dengan cemas, Aku sudah tidak berguna. Tidak ada yang bisa terjadi padamu dan Lingi. Mengapa kamu begitu bodoh? Di mana kepengecutanmu yang biasa? Aku hanya sedang mantap, ya? Mantap menguasai. Li Changshu berdeham dan mempertimbangkan kata-katanya. Dia membuka mulutnya beberapa kali dan bergumam pada dirinya sendiri beberapa kali. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan sisa masalah ini. Dia bisa menyulap bunga teratai dengan lidahnya dan membodohi sosok perkasa. Dia juga bisa melontarkan kata-kata manis dan berkomunikasi dengan roh kuno. Namun, pada saat itu, Li Changshu benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia takut tuannya akan gelisah dan hati daunnya akan bergetar. Dia bersendawa, siapkan tungku penghangat hati untuk guru. Lupakan. Karena semuanya sudah seperti ini, tidak ada cara lain. Tidak, saya akan menyegel tingkat kultivasi master saya nanti. Saat tuanku tenang, aku perlahan akan membatalkannya. Pada saat itu, Li Changshu mengeluarkan cermin perunggu dari lengan bajunya. Meskipun dia belum mengolah teknik cloud mirror, dia bisa meminjam teknik patung kertas. Apa yang dilihat patung kertas itu adalah apa yang dilihatnya. Tidak sulit baginya untuk memproyeksikan apa yang dilihatnya ke cermin perunggu, Li Changshu memegang cermin dan melihatnya sebentar sebelum menyerahkannya kepada Qiyuan Lao Dao. Awan dan bulan muncul di cermin, dan itu kabur. Di cermin, seorang gadis muda berjalan melewati taman. Dia memegang pedang pendek dan pergi ke bawah naungan pohon di sudut. Dia dengan lembut membuat beberapa postur dan merenung dengan hati-hati. Dia memiliki wajah yang cantik dan sudah ramping dan anggun pada usia 13 atau 14 tahun. Karena dia telah ditanam dengan benih abadi sebelumnya, dia tidak ternoda oleh kekotoran dunia fana. Pada saat itu, dia memancarkan rasa spiritualitas dan keanggunan dari dalam keluar. Seorang pelayan di samping menyajikan teh. Gadis muda itu mengambil poci teh dan menyesapnya dua kali. Kemudian, dia dengan hati-hati menyimpulkan gerakan pedang dan agak asyik. Ketika dia pertama kali melihat gadis muda di cermin perunggu, tubuh Qiyuan Lao Dao bergetar. Ketika dia melihat gadis muda itu lagi, Qiyuan Lao Dao melebarkan matanya dan mengerutkan kening. Dia tidak bisa membantu tetapi berdiri dan berharap dia bisa mengebor kepalanya ke cermin perunggu. Li Changshu tersenyum dan berkata, Tuan, kami akan tiba di sini dalam beberapa jam. Kami akan dapat melihatnya secara langsung dan menerimanya sebagai murid dari sekte duksian. Benar-benar, Qiyuan Lao Dao berkata dengan suara bergetar. Kemudian, air mata mengalir di wajahnya. Untuk sesaat, dia merasa tersesat, tetapi kemudian dia tampak tercerahkan. Bagaimana aku berani berbohong padamu? Li Changshu berkata sambil tersenyum. Qiyuan menghela nafas pelan dan memegang cermin perunggu di tangannya. Dia dengan hati-hati mengukurnya dan mengamatinya dengan hati-hati. Secara bertahap, tatapannya mengungkapkan sedikit kebaikan. Tunggu, kebaikan. Li Changshu memiliki sikap yang serius dan bertanggung jawab. Untuk amannya, dia bertanya, Guru, apakah Anda mengerti? Ah, kamu sudah sangat jelas. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti? Pendeta Tau Tua, Qiyuan, menghela nafas dan memegang cermin perunggu di tangannya. Dia tersenyum pahit dan bergumam, Kakak senior, apakah kamu mengatur ini juga? Li Changshu tidak bisa membantu tetapi memiringkan kepalanya. Apa? Qiyuan terus bergumam, jangan khawatir, kakak senior. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengajarinya dan membiarkannya menjadi jenius abadi seperti Changshu. Kakak senior, putri Anda adalah putri saya. Saya, Qiyuan, pasti akan memperlakukannya seperti putri saya sendiri dan memperlakukannya seperti Changshu dan Ling E. Di awan di depannya, Jiang Liner dan Jiu Jiu tidak bisa menahan tawah. Li Changshu menghela nafas dan berkata, Tuan, ini adalah reinkarnasi dari bibi Tuan Wan Jiang Yu. Qiyuan laodau tertegun. Li Changshu dengan cepat memberi tahu tuannya tentang kecelakaan dan reinkarnasi Wan Jiang Yu secara mendetail. Untuk sesaat, Qiyuan laodau menangis dan tertawa. Dia menamparkan dirinya sendiri beberapa kali dan akhirnya memeluk cermin perunggu dan terisak. Reaksi ini semua dalam harapannya. Untungnya, tuannya tidak mencoba bunuh diri dengan alasan dia ingin bereinkarnasi dan melakukannya lagi. Dia akhirnya melewati tahap yang paling merepotkan. Kedua awan putih itu terus terbang menuju benua selatan. Kali ini, Qiyuan jelas sedikit terlalu bersemangat. Dia berlari bolak-balik di atas awan dan tidak bisa berhenti sejenak. Jiang Liner memberi perintah dan memerintahkan Qiyuan untuk membuat dirinya lebih mudah. Qiyuan laodau setuju dan tidak tahu harus berbuat apa. Dengan Dewa Emas, Fugui Agung yang memimpin, benua selatan sudah terlihat. Pada saat itu, hati Li Changshu bergetar tanpa alasan. Kehendak spiritualnya melonjak, dan dia tiba-tiba memiliki dorongan. Tampaknya sesuatu telah terjadi di kuil Dewa Laut miliknya. Li Changshu merenung sejenak. Kali ini, dia tidak terburu-buru untuk mengirimkan wasiat spiritualnya. Beberapa hari yang lalu, dia baru saja memarahi Taoist Randeng. Sekte Barat seharusnya melihat bahwa metode lunak tidak berhasil dan ingin menggunakan metode keras padanya. Li Changshu sebenarnya telah merencanakan strategi yang diadopsi oleh Sekte Barat. Namun, tidak mungkin untuk memprediksi kartu apa yang akan dimainkan oleh Sekte Barat dan tindakan apa yang akan mereka ambil. Dia hanya bisa bereaksi sesuai. Li Changshu tersenyum dan berkata, saya akan berkultivasi sebentar dulu dan mendapatkan wawasan. Setelah menerima izin Jiang Liner, dia langsung duduk bersilah. Di bawah tatapan ingin tahu Ling E, Yukin Genya, dan Jiu Jiu, patung kertas itu menutup matanya. Saat wasiat spiritualnya turun ke kota Ansui, mata Li Changshu berbinar. Di depan kuil Dewa Laut, 12 sosok berdiri di jalan. Mereka memancarkan aura ganas, dan 32 lengan mereka memegang berbagai senjata. Empat sosok pertama masing-masing memiliki empat lengan dan mengenakan baju besi berwarna darah. Sekilas, sudah jelas bahwa mereka tidak bisa dianggap enteng. Delapan sosok di belakang mereka semua memiliki dua tangan dan dua kaki. Mereka tidak berbeda dengan manusia. Para tamu tak diundang itu memiliki beberapa karakteristik yang jelas. Pertama, tubuh mereka memancarkan aura berdarah dan aura ganas. Kedua, pria itu memiliki wajah galak dan sosok kekar. Wanita itu memiliki wajah yang cantik dan sosok yang tinggi. Matanya sebagian besar berwarna berbeda. Ketiga, fluktuasi aura mereka setara dengan Dewa Sempurna dan Dewa Surga. Kekuatan mereka tidak merata, tetapi rune dao mereka cukup konsisten. Seolah-olah mereka berbagi grip dao yang sama terkait dengan pembunuhan. Mereka, Asura. Asura yang tersisa di laut darah juga telah ditundukkan oleh sekte barat. Asura tidak perlu berbicara. Mereka telah menakuti manusia sehingga kaki mereka berubah menjadi jeli dan mereka terus melarikan diri. Pihak lain telah memberi manusia kesempatan untuk melarikan diri. Jelas, dia tidak ingin dinodai oleh karma negatif membunuh manusia. Kelompok utusan ilahi dari sekte Dewa Laut handak bergegas keluar ketika Li Changshu segera mengirimkan transmisi suara untuk meminta utusan ilahi segera mundur. Pada saat yang sama, dia memanggil penjaga naga sejati di tepi samudera selatan untuk membantu. Lemari besi patung kertas bawah tanah terbuka dan patung kertas terbang keluar. Raungan naga terdengar dari South Ocean kos puluhan kilometer jauhnya. Namun, beberapa sosok optimis muncul dari samudera selatan dan menerkam ke arah tempat naga itu mengaung. Salah satu dari dua belas asura di depan kuil Dewa Laut menebas ke depan dengan pedang putih keperakannya. Sinar pedang mempesona setinggi seratus kaki mekar dan menghancurkan pintu kuil Dewa Laut meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Asura perempuan lainnya berteriak dengan nada aneh, jangan takut, Dewa Laut, keluar dan mati. Huff. Dengan dengusan dingin, sesosok berjalan keluar dari aula utama kuil Dewa Laut. Janggut dan rambutnya semuanya putih dan sosoknya kurus. Wajah awalnya ramah dipenuhi dengan kemarahan. Itu adalah patung kertas abadi Li Changshu. Ketika patung kertas keluar dari aula depan, puluhan patung kertas sudah berada di bawah tanah. Setengah dari mereka telah menyiapkan formasi susunan miniatur, sementara separuh lainnya telah menyiapkan bubuk beracun dan pil beracun. Setelah memasuki alam Dewa Emas, kekuatan Li Changshu meningkat pesat. Jumlah patung kertas yang bisa dia kendalikan pada saat yang sama juga meningkat. Beberapa kali, ada enam jalur reinkarnasi dan Asura menempati salah satunya. Itu juga dikenal sebagai Findao. Klan Asura awalnya adalah ciptaan penguasa Lautan Darah, Patriarch Nether River. Saat itu, Patriarch Nether River meniru ciptaan manusia nua dan menggunakan kekuatan Dharma besarnya untuk menciptakan klan Asura. Dia ingin menggunakannya untuk menjadi orang suci. Sayangnya, Dao Surgawi tidak menyetujuhinya saat itu, masalah Patriarch Nether River yang menciptakan Asura Dao telah selesai. Dia telah menciptakan banyak mainan untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, selain dari empat pemimpin dan empat jenderal Asura, kumpulan Asura terkuat yang diciptakan Patriarch Nether River adalah 72 putri Asura. Terlebih lagi, klan Asura terkenal dengan pria ganas dan wanita cantik mereka, tes, saya tidak bisa memikirkan hal-hal seperti itu secara detail. Selain itu, tingkat kultivasi dari 12 Asura yang telah menyerang Sekte Dewa Laut hari ini tidak terlalu tinggi. Asura betina berteriak, keluar dan mati, Li Changshu berjalan keluar dari aula. Dia menjentikkan kocokan ekor kudanya dan berdiri dengan bangga. Dalam kegelapan, gumpalan bubuk beracun telah keluar dari tanah. Mereka tidak berwarna dan tidak berbau, diam-diam mengelilingi 12 Asura. Karena dia tidak tahu seberapa kebal klan Asura terhadap obat-obatan, Li Changshu dengan sengaja meningkatkan dosisnya beberapa kali. Agar aman, Li Changshu menganggap bahwa klan Asura tinggal di laut darah dan mungkin kebal terhadap semua racun. 36 susunan pembunuhan miniatur sudah diaktifkan kapan saja, karena Li Changshu telah melampaui kesengsaraan dewa emas, bubuk beracun, pil beracun, dan bahkan sekumpulan patung kertas sudah dihilangkan. Dia tidak akan merasakan jepitan tidak peduli berapa banyak dia menggunakannya. Bagi Li Changshu, pada dasarnya tidak mungkin terjadi pertempuran berdarah panas. Tidak mabuk adalah filosofi pelayanannya. Jika musuh kuat, saya akan lari, dan jika musuh lemah, saya akan bangkit adalah prinsip pengabdiannya. Dia bersikeras menggunakan kebenaran paling langsung untuk menghadapi musuh-musuhnya dan memberi mereka layanan pemakaman satu tombol. Itulah sikapnya yang konsisten dalam hidup. Misalnya, tidak mungkin baginya untuk mati karena terlalu banyak bicara, mandi dengan aroma teratai, meneriakan nama gerakan seseorang, karena itu, begitu ke-12 Asura melangkah melewati reruntuhan gerbang kuil dewa laut, 8 Asura yang lebih lemah di belakang mereka bergerak serempak dan jatuh ke depan dengan lemah. Empat Asura berlengan empat hanya punya waktu untuk menoleh untuk melihat teman mereka sebelum jatuh ke tanah, empat pria kertas berotot segera mengebor keluar dari tanah, ingin mengumpulkan mayat setengah mati ini dan menghancurkannya dengan cepat. Tiba-tiba, alis Li Changshu berkedut saat dia melihat ke bawah kecelah di tanah yang telah terbelah oleh pancaran pedang, keempat tukang kertas itu segera mundur ke sudut. Ada fluktuasi langit dan bumi di dasar retakan. Jelas, ada seorang ahli yang diam-diam merapal mantra untuk membuka pintu teleportasi. Siapa ahli ini? Orang pertama yang dipikirkan Li Changshu adalah Jin Chanzi. Selama pertempuran di Laut Timur, dia dengan jelas melihat bahwa Golden Chichada mahir dalam teknik Qiang Kun Dao. Dia bisa membelah Qiang Kun di dasar laut dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Namun, tidak bijaksana untuk menunjukkan Sekte Barat sekarang. Li Changshu masih sangat tenang, dia segera memerintahkan utusan ilahi di luar kuil untuk mengevakuasi manusia. Bahkan jika kuil itu dihancurkan, itu tidak akan menjadi kerugian baginya selama dia tidak meningkatkan karma negatifnya. Suara rantai bergesekan dengan batu berasal dari retakan. Tanah mulai bergetar. Empat sosok agung yang terbungkus rantai hitam pekat perlahan terbang keluar dari dasar retakan, seperti setan yang merangkak keluar dari tanah. Mereka adalah empat asura berlengan delapan. Aura mereka sebanding dengan pembudidayaki revinemen tahap awal di alam dewa emas. Tidak hanya itu, enam belas pusaran berwarna darah muncul di langit. Pria dan wanita asura berbaju sirah terbang keluar dari pusaran. Tingkat kultivasi mereka berkisar dari dewa surga hingga dewa sempurna. Li Changshu melihat lebih dekat. Memang, mereka adalah pria galak dan wanita cantik, ehem, itu tidak penting. Dalam sekejap mata, ratusan sosok berwarna darah berdiri di langit di atas kuil dewa laut. Enam belas pusaran berwarna darah perlahan berputar. Tatapan Li Changshu tertuju pada empat asura berlengan delapan. Li Changshu berkata dengan tenang, apakah kamu tidak khawatir aku akan menyelesaikan masalah dengan klan asura di masa depan. Mata seorang pria berambut perak, delapan tangan dipenuhi dengan kesunyian yang mematikan. Dia masih berbisik dalam bahasa umum dunia primordial, kami, tidak akan rugi, dewa laut, izinkan aku meminjam hidupmu. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya optimis muncul di langit. Itu adalah kekuatan asura yang dikumpulkan oleh ribuan senjata. Gelombang aura mengunci keabadian tua di depan aula. Mereka semua adalah pembantai tanpa emosi. Tubuh ini lahir dari pembantaian. Itu memadatkan kekuatan lautan darah dan menempat tubuh asura. Hari ini, dia akan membunuh dewa laut dan membuat klan asura tunggu. Li Changshu tiba-tiba berteriak, api menyala di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya langsung ditelan oleh api sama di sejati. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi abu. Ratusan asura di langit yang hendak menyerang, dan empat asura berlengan delapan di tanah yang hendak mengayunkan rantai mereka, mau tidak mau tertegun. Apakah dia bakar diri? Kelompok asura saling memandang. Mereka telah melalui ratusan pertempuran di lautan darah. Mereka telah membunuh binatang buas dan hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka telah membakar diri mereka sendiri bahkan sebelum pertempuran dimulai, itu langkah bagi pembudidaya. Asura perempuan di langit bertanya dalam bahasa klan asura, Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Pemimpin Jenderal Asura berlengan delapan berkata, ini adalah inkarnasi. Pergi dan tangkap beberapa manusia. Gunakan darah manusia untuk menodai patungnya dan paksa tubuh utamanya muncul. Oke, segera, beberapa asura berbalik di langit dan hendak terjun ke kota Ansui. Namun, tawa terdengar dalam waktu nyata dan masuk ke telinga para asura, jangan buang waktumu. Apakah kamu tidak tahu bahwa hanya inkarnasiku yang ada di sini? Saat dia berbicara, Li Changshu berjalan keluar dari aula, meskipun dia tidak mengerti bahasa asura barusan, dia secara kasar mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Dia tidak punya pilihan selain keluar. Dia hanya mencoba mengulur waktu di kota Ansui, putusan ilahi dan prajurit fana yang menjaga kuil dewa laut dengan cepat mengevakuasi manusia di sekitar kuil dewa laut. Sebelumnya, Li Changshu telah sepenuhnya mempertimbangkan semua jenis situasi. Dia juga telah berlatih evakuasi darurat seperti itu berkali-kali sebelumnya, meskipun manusia dikejutkan oleh aura asura dan kebanyakan dari mereka sedikit bingung, kecepatan pelarian mereka secara keseluruhan tidak dianggap lambat. Tidak ada situasi di mana tua dan muda tertinggal. Sementara patung kertas Li Changshu menarik perhatian para asura, lengan terus muncul dari batang pohon di luar kuil dewa laut. Mereka diam-diam menempatkan kacang abadi yang diisi dengan kekuatan abadi. Di depan aula, Li Changshu terus berdebat dengan kelompok asura. Apakah kalian semua bersedia digunakan sebagai pion? Dengarkan raungan naga di langit. Para ahli naga sudah dalam perjalanan ke sini, pemimpin asura berlengan delapan berjalan maju dan tanah bergetar di bawah kakinya. Bidak, itu lebih baik daripada ditinggalkan. Kilatan tajam tiba-tiba muncul di mata tak bernyawa jenderal asura. Dua lengan kekar menonjol dari kiri dan kanannya, rantai hitam pekat yang setebal mangkuk melesat ke arah inkarnasi Li Changshu seperti ular piton. Pemogokan itu hanyalah ujian. Itu tidak kuat, alis Li Changshu mengendur. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan seolah-olah dia sedang berjalan santai, dia melambaikan pengocok ekor kuda di tangannya dan menggambar lingkaran tidak beraturan. Gambar yin yang merah dan biru muncul di lingkaran dan dengan mantap memblokir rantai. Gambar yin yang diputar sedikit, rantai yang membawa kekuatan besar melunak dan mendarat dengan lemah di tangga di depan aula, menghasilkan suara dentang. Patung kertas Li Changshu perlahan berjalan ke depan. Dengan setiap langkah yang diambil, bunga teratai putih murni akan muncul di bawah kakinya, setelah tujuh langkah, dia sudah berdiri di udara di depan aula. Angin sepoi-sepoi bertiup dan rambut putihnya menari-nari lembut dengan ujung kocokan ekor kuda. Jubah putih lengan lebarnya juga bergoyang. Dewa tua berdiri di udara dan menghadapi ratusan asura, dia masih mengobrol dengan gembira dan berkata dengan santai, aku akan memberimu dua pilihan. Aku akan memberi kalian semua dua pilihan. Jika Anda mundur hari ini, saya tidak akan mengejar masalah Anda mengganggu kedamaian saya, jika Anda bersikeras untuk menyerang hari ini, saya akan pergi ke laut darah di masa depan dan menyelesaikan masalah ini dengan para asura. Bertarung, asura berlengan delapan mengangkat kepalanya dan merauh. Senjata di tangan para asura yang memenuhi langit berkedip lagi. Aura pembunuh yang mengejutkan melonjak ke langit dan langit di atas kota Ansui menjadi suram. Kau yakin ingin bertarung? Saat keempat asura berlengan delapan akan menyerang pada saat yang sama, Li Changshu tiba-tiba terkekeh dan merasa lebih percaya diri. Tidak ada alasan lain. Pada saat itu, manusia sudah mundur cukup jauh. Tawa itu bergema di dunia. Suara gemuruh datang dari tanah kota Ansui. Pilar cahaya biru tiba-tiba melonjak ke langit dari 100 kaki di luar tembok kuil dewa laut. Kurang dari 30 kaki jauhnya, dua pilar cahaya lagi menembus tanah dan membubung ke langit. Dalam sekejap mata, 365 pilar cahaya mengelilingi pinggiran kuil dewa laut, menjebak ratusan asura di kuil dewa laut seperti penjara. Di luar pilar cahaya, tentara abadi berbaju sirah terkondensasi dari tanah atau muncul dari tanah. Mereka memegang perisai besar dan busur panjang saat mereka terbang ke langit dalam barisan. Ratusan, ribuan, ribuan, 30 ribu. Dalam sekejap, perisai abadi itu seperti tembok dan anak panahnya seperti hutan. Serangan dan pertahanan berubah dalam sekejap mata. Di dinding halaman depan kuil dewa laut, penembak kacang mengayunkan tubuh mereka yang sederhana namun fleksibel dan membuat gelombang ludah. Pada saat itu, sosok Li Changshu masih melayang di depan aula, tapi dia tenang dan tenang. Cahaya keemasan berkedip di aula lagi. Satu demi satu patung kertas dengan rambut putih dan wajah yang sama berjalan keluar. Aura mereka terhubung dan mereka samar-samar membentuk formasi pertempuran. Rekan Taois, suara dari 18 patung kertas bercampur menjadi satu. Apakah kamu tidak akan menyerang? Itu adalah bagian dari kekuatan pertahanan kuil dewa laut. Tentu saja, itu jauh dari sebanding dengan sistem pertahanan gunung Xiaoqiyong. Nyatanya, pada saat itu, Li Changshu masih tidak ingin terjadi pertempuran besar. Sekarang, dia baru saja maju untuk membiarkan para Asura mundur. Asura di langit tidak masalah, mereka tidak bisa memblokir serangan dari Immortal Bin Soldiers. Namun, jika empat Asura berlengan delapan menjadi gila di kota Ansui, manusia di kota itu mungkin akan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Karma negatif dan kesengsaraan adalah sepasang kekasih. Ahem, itu berarti mereka sangat berhubungan. Selain itu, dia tidak bisa mengendalikan begitu banyak prajurit kacang abadi sendirian. Dia hanya bisa memerintahkan mereka untuk menembak bersama dan menghentikan musuh. Mustahil baginya untuk menghentikan keempat Asura berlengan delapan, ahli naga seharusnya disergap. Tidak mungkin rencana Sekte Barat meninggalkan kelemahan sebesar itu. Haruskah saya memancing empat orang besar ke aula belakang dan menggunakan kekuatan lukisan Teji untuk membunuh mereka? Hanya itu yang bisa dia lakukan sekarang. Terlihat bahwa para Asura yang dikenal sebagai setan juga ditakuti oleh tentara kacang yang memenuhi langit. Lagi pula, sebagian besar Asura merasakan bahwa hidup mereka dalam bahaya saat menghadapi musuh yang seratus kali lebih kuat dari mereka. Keempat Asura berlengan delapan juga sedikit terguncang. Jelas, mereka ragu-ragu antara maju dan mundur. Tidak ada pilihan. Situasi di depan mereka benar-benar terlalu menakutkan. Mereka tidak tahu bahwa mungkin ada pertempuran yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di hati Li Changshu, adegan yang telah ditentukan telah muncul. Dia memiliki rencana kasar tentang cara mundur, cara memikat musuh, cara menghancurkan musuh, dan cara menekan akibat pertempuran. Namun, apa yang tidak diketahui oleh Li Changshu dan para Asura adalah, di 16 pusaran berwarna darah di langit, di belakang pusaran di sudut, ada dua pasang mata yang cerah mengawasi situasi di kuil dewa laut. Pemilik kedua pasang mata besar itu mengeluarkan serangkaian suara pujian, O-O-O. Mereka adalah dua sosok kekar, mereka masih jauh di tepi lautan darah di Neterwar. Mereka berjongkok di depan sebuah sumur yang dikelilingi oleh cahaya optimis. Sumur itu adalah situasi di kuil dewa laut di kota Ansui. Di belakang kedua pria kekar itu, ada Asura yang tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan, sebagian besar Asura tidak lagi hidup. Masing-masing dari mereka memiliki tanda tinju yang menakutkan di tubuh mereka. Ada juga beberapa yang belum selesai menghembuskan nafas terakhir dan muntah darah, kedua pria kekar itu bergumam, kuda, dewa laut sangat kuat. Luar biasa, ku rasa kita tidak perlu melakukan apapun. Asura berlengan delapan itu jelas bukan tandingan dewa laut. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Jika kita tidak bergerak, bagaimana kita bisa mendekati Tuan Dewa Laut? Apakah kamu masih menginginkan makanan lesat itu? Saya tidak percaya saya mengalami hal seperti ini ketika saya sedang berburu. Ini takdir, mengerti, hari ini, kami berdua harus menunjukkan keahlian kami di depan Dewa-Dewa Laut apapun yang terjadi. Mereka berdua terkekeh dan melihat daging binatang panggang yang tidak berasa di tangan mereka, mereka hanya bisa mendesis beberapa kali lagi. Mereka menundukkan kepala dan menatap untuk sementara waktu. Pria kuat di sebelah kiri tiba-tiba tertawa. Haha, mereka akan bertarung, mereka akan bertarung. Para asura tua mulai mengumpulkan kekuatan mereka. Besiaplah untuk menyerang. Satu, dua, hancurkan dia. Kedua pria kekar itu memiliki pemahaman diam-diam. Hampir pada saat yang sama, mereka melemparkan beberapa item ke dalam sumur darah. Kumpulan senjata tersembunyi khusus ini termasuk dan tidak terbatas pada beberapa potong besar daging panggang, rak barbecue, dan benda berbentuk kepala yang tidak diketahui, sialan. Tutup kepalaku. Dia melihat kuil Dewa Laut di kota Ansui. Empat asura berlengan delapan meraung serempak. Mereka sudah memutuskan untuk terus melawan Dewa Laut. Delapan kaki besar mereka mengerahkan kekuatan pada saat yang sama, menciptakan serangkaian lubang besar di tanah. Sosok kekar setinggi tiga puluh kaki mereka melompat pada saat yang sama dan menerkam ke arah delapan belas inkarnasi Li Changshu. Li Changshu langsung bereaksi. Delapan belas inkarnasi masing-masing mengambil sikap. Separuh dari mereka mundur sementara separuh lainnya mengelak ke kiri dan ke kanan. Untayan energi abadi dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi fenomena burung, binatang buas, serangga, dan ikan yang menyerang empat sosok kuat. Tiba-tiba, suara aneh dari sesuatu yang merobek udara muncul di atas kepalanya. Kerutan samar muncul di alam semesta di atas kulil Dewa Laut. Li Changshu segera menangkap empat aliran cahaya yang turun dan secara akurat mengenai punggung empat asura berlengan delapan. Keempat, Jenderal Asura jatuh ke tanah seolah-olah mereka ditekan oleh empat tangan besar, menyebabkan puing-puing beterbangan kemana-mana, seluruh kuil Dewa Laut tenggelam beberapa inci, dan suara gemuruh datang dari bawah tanah. Apa yang sedang terjadi? Apa artinya ini? Ketika Li Changshu melihat empat item yang telah merobohkan asura berlengan delapan tetapi masih utuh, dia tidak bisa berkata apa-apa, itu adalah dua potong daging panggang seukuran kaki domba, rak barbecue yang dilapisi minyak, dan kepala sapi yang hidup, Dewa Laut, jangan cemas. Aku akan membantumu. Dengan teriakan, sinar optimis muncul dari pusaran berwarna darah di sudut. Itu mendarat di tanah hampir seketika dan memadat menjadi bentuk manusia. Itu berdiri di depan asura berlengan delapan yang sedang berjuang untuk berdiri. Orang itu memeluk lengannya dan mengangkat kakinya yang panjang dan ramping. Kemudian, dia dengan santai mendarat dan memadatkan kaki berwarna kaki sepanjang seratus kaki dari udara tipis. Dia menginjak asura berlengan delapan, menyebabkan seluruh tubuhnya tertanam ke tanah, tanah bergemuruh dan bergetar lagi. Seluruh tempat itu sunyi. Asura berkepala tiga, berlengan delapan lainnya melompat mundur ratusan kaki seolah-olah mereka telah melihat hantu. Orang yang dengan mudah menahan asura berlengan delapan menggelengkan kepala kudanya dengan lembut. Surainya yang disisir dengan cermat benar-benar halus sampai akhir dan dia dipenuhi dengan kepercayaan diri wajah kuda di Neterward. Kemudian, Horce Fes mengambil topeng kepala sapi di tanah dan melemparkannya ke udara. Sinar optimis lainnya muncul dari pusaran di sudut dan secara akurat mengenai tutup kepala. Ketika mendarat, ia sudah mengenakan tutup kepala dan melompat ke depan Li Changshu dengan wajah kuda. Mereka menangkupkan tinju dan membungkuk. Utusan penuai jiwa dunia bawah, kepala kerbau, wajah kuda. Mereka berkata serempak, salam. Sebelumnya, tidak ada perbandingan. Li Changshu tahu bahwa kepala sapi dan wajah kuda itu kuat, tetapi dia tidak menyangka mereka sangat kuat. Apakah asura berlengan delapan begitu tidak berarti di dunia bawah? Segera setelah kepala sapi dan wajah kuda muncul, salah satu asura berlengan delapan dipukul ke tanah. Tiga asura berlengan delapan lainnya tidak lagi terlihat sedingin sebelumnya. Li Changshu tidak berani menyimpulkan apakah asura itu kuat atau tidak, tapi mereka pasti tidak lemah, namun, para ahli magi benar-benar kuat. Jika pembudidaya penyempurnaan dauki jiwa esensi sangat kuat, itu dapat tercermin dalam hal tekanan dan rune dao. Sebagian besar kekuatan pembudidaya fisik tersembunyi di tubuh mereka, mereka hanya memberi orang perasaan bahwa mereka adalah pejuang yang kuat. Li Changshu terlihat sangat tenang di permukaan, tetapi dia dipenuhi dengan emosi. Saat itu, sebelum enam orang suci muncul, orang majus dan iblis sedang bertarung. Betapa mempesona dunia kuno, namun, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Li Changshu merasa tidak pantas bagi kepala kerbau dan wajah kuda untuk menggunakan kata menyapah. Meskipun dia dan dua ahli Ras Magi sama-sama berada di Dao Surgawi, mereka tidak berada dalam sistem yang sama untuk saat ini. Li Changshu tersenyum dan berkata, terima kasih telah datang untuk membantu, rekan Taois. Saya hanya khawatir para Asura ini akan menyakiti manusia di kota. Untungnya, kalian berdua membantu. Dia tidak sopan, dari lubuk hatinya, dia berterima kasih kepada dua ahli yang tiba-tiba turun dari langit. Namun, ketika kepala sapi dan wajah kuda mendengar kata-kata itu, kedua orang majus itu berbalik dan memandangi prajurit abadi di luar kuil Dewa Laut. Kemudian, mereka melihat kelompok inkarnasi abadi tua di depan mereka, Dewa Laut murni menjaga harga diri mereka. Oxhead dan Horsey Face saling memandang dan berkomunikasi dengan mata mereka melalui penutup kulit, menurut aturan Ras Magi, mereka harus berjuang untuk reputasi mereka. Oxhead menangkupkan tinjunya dan berkata, Dewa Laut, tunggu. Ayo pergi dan urus para Asura ini. Mo, Horsey Face juga berkata, mereka biasanya bersembunyi di Laut Darah dan kita tidak dapat menemukan kesempatan untuk menangkap mereka. Nei, terima kasih atas bantuanmu. Jangan biarkan para Asura ini menyakiti orang yang tidak bersalah. Ya, kedua dukun setuju dan berbalik dengan kilatan ganas di mata mereka. Kidarah mereka seperti asap, menyebabkan dunia berubah warna. Ketika ketiga Asura berlengan delapan melihat bahwa kepala sapi dan wajah kuda akan menjadi serius, mereka hampir seketika membuat keputusan. Retret strategis. Salah satu Asura berlengan delapan berbalik dan menyerbu keluar dari kuil Dewa Laut, sementara dua lainnya langsung menabrak celah di tanah. Dengan dua modan meringki, Oxhead dan Horsey Face meninggalkan dua bayangan dan dengan cepat menghilang. Di bawah inkarnasi Li Changshu, tangga batu langsung berubah menjadi bubuk, tetapi hanya mempengaruhi area seluas sekitar seratus kaki kontrol kekuatan yang menakjubkan. Meski terkesan, Li Changshu tidak melambat sama sekali, dengan jentikan kocokan ekor kudanya, dia melepaskan kekuatan penuhnya. Di bawah tanah, lebih dari sepuluh patung kertas bergegas menuju Cosmic Teleportation Array di dasar celah dan memblokir rute pelarian pihak lain. Di langit, puluhan ribu prajurit kacang abadi ditembakkan serempak, dan penembak kacang meludah ke depan serempak. Patung kertas abadi berusia 18 tahun membubung ke langit, angin puyuh muncul di tanah, dan gumpalan bubuk beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau menyapu langit. Kekuatan mental Li Changshu langsung dimaksimalkan. Jika klan Asura kuno berada di puncaknya, Asura akan menjadi wakil dari pertempuran sampai akhir dan tidak mundur bahkan jika mereka mati ratusan kali. Mereka akan berada di peringkat atas ras tingkat kedua kuno. Namun, kemudian, Patriark jatuh, pemimpinnya meninggal, sang putri melarikan diri, lautan darah mengering, dan reinkarnasi didirikan. Cara mereka berlari dalam kepanikan sekarang sangat mirip dengan kehidupan. Namun, hanya satu atau dua dari sepuluh yang bisa melarikan diri, daya tembak jenuh dari prajurit kacang abadi terlalu ganas untuk Asura berlengan empat dan berlengan dua. Pada saat itu, Li Changshu tiba-tiba mendengar beberapa ledakan keras. Dia melihat tanah di depan kuil Dewa Laut bergetar hebat, lusinan retakan muncul di tanah dan bahkan dinding tempat tinggal dan halaman di sekitarnya runtuh. Saat tanah runtuh dan bebatuan hancur, bayang-bayang kepalan tangan dan kaki melintas. Empat Asura berlengan delapan dikirim terbang ke langit, menaikkan kerbau tiran dunia bawah, tendangan meteor kuda bumi. Empat Asura berlengan delapan yang dikirim terbang memiliki kekuatan yang kuat di seluruh tubuh mereka. Namun, kekuatannya meledak di udara. Jelas, kepala sapi dan wajah kuda telah memahami semangat penuntun Li Changshu untuk tidak menyakiti manusia dan mengendalikan kekuatan mereka menjadi vertikal. Segera setelah itu, dua bayangan muncul dari tanah dan langsung muncul seribu kaki di udara, menghalangi keempat sosok itu. Tinju besi kepala sapi, tendangan terbang wajah kuda. Kedua ahli Ras Magi tampaknya dengan santai mengayunkan Tinju dan menendang kaki mereka, tetapi mereka menciptakan bayangan Tinju dan kaki mereka yang memenuhi langit. Bahkan ada teriakan berirama, moh, dan moh. Empat Asura berlengan delapan tidak sepenuhnya tidak berdaya, pada awalnya, keempat Asura berlengan delapan melepaskan aura yang kuat dan ingin berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, kecepatan dan kekuatan serangan mereka sangat berbeda dari Ox Head dan Horsey Face. Namun, bagaimana mungkin teknik pertempuran orang Majus tidak layak? Mereka ditekan oleh satu langkah dan tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dalam sekejap mata, kedua pakar Ras Magi itu telah menyerang berkali-kali. Alam semesta terus bergetar, dan awan di langit menghilang, tubuh keempat Asura berlengan delapan terkoyak sedikit demi sedikit, suara Ox Head terdengar dari langit. Tuan Dewa Laut, apakah Anda ingin mereka mati atau hidup? Kalian berdua, kita harus melenyapkan semua kejahatan. Apa maksudmu? Li Changshu berkata, hancurkan mereka. Baiklah. Kepala lembu tertawa dan setuju. Dia muncul di udara dengan wajah kuda. Setelah itu, Ox Head menghentakkan kakinya dan Horsey Face terbalik. Kedua orang Majus itu menyerang ke depan dan menyerang dengan ganas. Tubuh mereka tampak lambat tetapi sebenarnya cepat. Pukulan dan tendangan mereka sangat kuat. Setelah beberapa saat, hujan darah meledak di langit. Empat asura berlengan delapan dengan cepat dicabik-cabik oleh dua ahli Ras Majus. Adegan itu agak ganas. Segera, patung kertas mulai sibuk. Mereka dengan cepat mengumpulkan gumpalan darah dan mayat para asura, kepala lembu dan muka kuda tidak tinggal diam. Mereka bergegas ke atas seperti harimau memasuki kawanan dombah. Mereka dengan cepat membersihkan asura yang dikelilingi oleh prajurit kacang abadi di langit dan menghancurkan enam belas pusaran pada saat yang bersamaan. Li Changshu menatap kedua sosok itu, siapa yang terkuat dalam kultifasi fisik. Temukan Magus General di Neterwar. Sesaat kemudian, kepala sapi dan wajah kuda melompat mundur. Pakaian mereka tidak berlumuran darah dan kepalan tangan serta kaki mereka baik-baik saja. Mereka terkekeh pada Li Changshu. Li Changshu tersenyum dan berkata, silakan duduk di aula. Saya akan menangani mayat-mayat ini terlebih dahulu dan menyelesaikan masalah pemakaman. Kemudian, saya akan menjamu kalian berdua. Oxhead buru-buru berkata, silakan, silakan. Setelah itu, Oxhead dan Horsey Face dengan patuh berjalan menuju aula depan, namun, saat mereka mengambil dua langkah, mereka mendengar dua derit. Aula depan kuil dewa laut bergoyang seperti pemabuk. Itu berlangsung selama beberapa detik sebelum runtuh. Gelombang debu bertiup menyebabkan Oxhead dan Horsey Face membatu. Kak, apa yang harus kita lakukan? Fondasi aula ini sepertinya baru saja kita rusak secara tidak sengaja. Set, pelankan suaramu. Bagaimana Anda bisa mengakuinya? Bisakah Anda membelinya? Li Changshu buru-buru berkata, aula ini sudah lama tidak diperbaiki. Ini akan direnovasi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tolong tunggu di sini sebentar. Untungnya, aula belakang aman dan sehat. Itu harus dilindungi oleh lukisan Taiji. Li Changshu segera mulai membereskan kekacauan itu. Pada saat yang sama, dia menggunakan delapan inkarnasinya untuk membimbing prajurit kacang abadi menuju Samudera Selatan untuk membantu para naga. Pada saat yang sama, dia membuat keempat patung kertas itu berdiri di depan tumpukan mayat. Dia mengangkat tangannya dan meludahkan gelombang api samadhi sejati. Pada saat yang sama, ia mulai membakukan proses pembuangan jenazah. Ketika api samadhi sejati terbakar, lebih dari sepuluh mutiara penyihir jiwa diputar. Patung kertas mengeluarkan genta, lonceng pemanggil jiwa, dan ikan kayu. Dia mengetuknya dan melantunkan sutra. Karena hubungan yang semakin tegang dengan sekte barat, Li Changshu telah mengubah mantra kelahiran kembali menjadi mantra penenang jiwa murni giyok. Bagaimanapun, itu semua untuk berurusan dengan sisa jiwa. Bagi Li Changshu, adegan itu tentu saja merupakan hal yang sepele. Namun, kepala sapi dan wajah kuda menyaksikan dengan senang hati. Oxhead memeluk tangannya dan bergumam, Dewa Laut melakukan ini. Ini cukup ritual. Moe, Horseves memegang sisir kecilnya dan menyisir surai kudanya yang halus. Para asura mulai tidak jujur lagi. Tampaknya mereka telah memulihkan vitalitas mereka. Aku harus mengingatkan klan nanti. Jangan khawatir. Apa yang tidak diketahui Grand Magus. Ayo kembali dan panggil saudara-saudara kita. Kita akan pergi ke Laut Darah untuk beberapa putaran. Itu benar. Li Changshu berjalan dari samping dan tersenyum. Apakah masih ada perang antara Lautan Darah dan Dunia Bawah? Ada pertarungan hampir setiap 10.000 tahun. Oxhead menggosok tangannya dan terkekeh. Dia memberitahu Li Changshu tentang perang di Dunia Bawah. Tidak lama kemudian, True Flames di sana berangsur-angsur padam. Li Changshu memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada patung kertas yang sudah menunggu di samping. Dia mengangkat tangannya dan mendorongnya dengan lembut perasaan, sedikit hambatan di udara, kelembutan lengan baju yang bergesekan dengan lengannya, dan kemantapan dan stabilitas di hatinya saat Abu berterbangan. Ah, nyaman. Penyihir agung. Di sudut Samudera Selatan, di tepi gunung berapi di dasar laut, Jin Chanzi, yang sedang duduk dalam bayang-bayang di kaki gunung, memejamkan mata dan mengerutkan kening. Ada sedikit kebingungan di wajahnya yang lembut. Mengapa dewa laut ini terkait dengan orang majus? Sebagai primordial bis, spesies yang diburu oleh orang majus saat itu, Jin Chanzi memiliki kebencian yang tak terlukiskan terhadap orang majus. Dia juga sedikit takut. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika naga ditekan oleh dao surgawi di empat lautan, semua feniks mati, dan seratus ras kuno akan bangkit, orang majus sangat kuat, ganas, dan bisa dimakan. Banyak binatang buas yang pernah hidup di dunia primordial pada zaman kuno dipaksa keluar dari dunia primordial oleh orang majus dan melarikan diri ke laut keos. Sekarang, orang majus dari benua utara harus setengah lumpuh. Hanya Neterworth yang masih memiliki pakar dari ras magi yang tersisa, mungkinkah dunia bawah juga memiliki niat untuk memihak pengadilan surgawi? Jin Chanzi merenung dengan hati-hati. Pentingnya dewa laut bagi pengadilan surgawi terbukti dengan sendirinya, jika dia bisa menemukan tubuh utama dewa laut dan menanganinya tanpa ada yang menyadarinya, pengadilan surgawi tidak akan menjadi ancaman besar. Selanjutnya, dia akan dapat melakukan lebih banyak perbuatan baik, namun, dewa laut telah bersembunyi terlalu dalam dan dilindungi oleh orang suci Taiking, pikiran itu hanya bisa menjadi pikiran dan tidak bisa diwujudkan dalam tindakan. Melalui air laut yang tak berujung, Jin Chanzi memandangi prajurit kacang abadi yang perkasa di atas laut selatan. Dia mendengus dingin dan berdiri, dia dengan santai melambaikan tangannya ke air laut di depannya dan dengan cepat menghilang di tepi gunung berapi. Dia tidak mendapatkan banyak dari tes ini. Semua yang dia lihat mewah. Saya tidak percaya itu. Dewa laut, kamu bisa bersembunyi sebentar, tapi kamu bisa bersembunyi selama sisa hidupmu. pertempuran yang tiba-tiba muncul di samudera selatan berakhir secepat datangnya. Ketika sejumlah besar ahli dari naga datang untuk membantu, tentara kacang abadi mengepung mereka dari kiri dan kanan, anggota klan Asura yang sedang menyergap untuk menghentikan penjaga naga sejati di samudera selatan dengan cepat musnah. Naga secara alami sangat marah. Namun, empat lautan dan lautan darah berjauhan. Naga tidak dapat mengirim pasukan ke dunia bawah pada saat itu, mereka hanya bisa meminta maaf kepada Li Changshu dan mengatakan bahwa penjaga mereka datang terlambat. Li Changshu, pada gilirannya, menghibur penatua naga yang memimpin tim. Dia hanya menunjukkan kepada mereka keadaan tragis kuil dewa laut. Tetua naga memutuskan di tempat untuk membangun kembali kuil dewa laut, skalanya akan meningkat 10 kali lipat dan semua jenis formasi susunan pelindung akan disiapkan. Sejumlah besar pengrajin dari naga akan bergegas membantu besok. Meski begitu, Li Changshu masih dirugikan 30 ribu kacang abadi, pil beracun, dan bubuk beracun digunakan sebagai ganti hanya empat mutiara iblis darah itu adalah pemurnian darah dari Asura berlengan delapan. Bahkan api samadhi sejati tidak dapat membakarnya. Jika Li Changshu tidak menyimpulkan dari dao alkimia bahwa empat mutiara dapat digunakan untuk memurnikan pil beracun dan artefak derma untuk berurusan dengan alam dewa emas, dia akan benar-benar menderita kerugian besar setelah mengobrol dengan Oxhead dan Horsey Face beberapa saat, Li Changshu mengesampingkan kemungkinan bahwa masalah tersebut adalah skema dari Neterwar. Dia pada dasarnya bisa memastikan bahwa Sekte Barat berada di balik masalah ini lagi, mereka seharusnya mencoba menakut-nakuti dia dan membuatnya kesulitan dengan menghancurkan pelipisnya dan menghancurkan inkarnasinya. Namun, dia tidak menyangka dua orang kuat akan muncul di tengah jalan dan dengan mudah mengalahkan kelompok Asura, patung kertas, yang mengikuti Grandmaster dan Grandmasternya, terus berpura-pura mengasingkan diri. Tim perekrutan murid gerbang Duxian telah tiba di dunia fanah. Mereka mengamati karakter dan bakat reinkarnasi pamantuan mereka, dia tidak perlu berbuat banyak. Dia hanya harus waspada. Di aula belakang kuil Dewa Laut, Li Changshu menarik Oxhead dan Horsey Face untuk mengobrol dan tertawa. Dia juga memenuhi preferensi mereka dan memerintahkan para utusan ilahi yang bergegas kembali untuk mencari 10 koki terbaik di kota untuk memasak pesta daging. Kepala sapi dan wajah kuda menolak untuk menerima batu roh, ramuan berharga, dan pil yang diberikan Li Changshu kepada mereka. Mereka berulang kali berkata, inilah yang harus saya lakukan, Tuan Dewa Laut, Anda terlalu sopan, dan tidak ada gunanya bagi kami untuk mengambil barang-barang ini. Kekuatan Dewa adalah bawaan. Namun, ketika makanan lezat yang dimasak, dipanggang, digoreng, dan digoreng disajikan, tutup kepala mereka basah, setengah hari kemudian, 10 koki fana pingsan di depan kompor. Kedua ahli ras magi menepuk perut bulat mereka dan mendesah puas. Uploader by Novel Novel. Oxhead terkekeh dan berkata dengan malu, Baiklah, Tuan Dewa Laut, Anda dapat melanjutkan pekerjaan Anda, jika tidak ada yang lain, kami akan kembali sekarang. Li Changshu tersenyum dan berkata, Mengapa kalian berdua tidak makan di sini selama beberapa bulan? Ada banyak makanan lezat di dunia. Oxhead bergumam, meskipun rasanya enak, teksturnya masih tidak sebaik, muka kuda, yang berada di samping, mengangkat kakinya dan menendang kepala lembu. Yang terakhir buru-buru tertawa, keduanya datang melalui sumur. Tanpa memberitahu Neterwar, mereka tidak bisa tinggal lama di luar. Li Changshu sangat berterima kasih kepada dua ahli dari ras magi. Sebelum kepala sapi dan wajah kuda pergi, mereka memerintahkan utusan ilahi untuk membeli setumpuk besar bahan daging yang bisa dimakan dengan barbeku sederhana dan mengisi beberapa penyimpanan harta karun dharma. Meskipun esensi jiwa para majus lemah, penyimpanan harta karun dharma biasa masih bisa dibuka, kepala lembu dan wajah kuda menerima hadiah yang berat itu dan langsung menangis. Mereka segera memperlakukan Dewa Laut sebagai saudara angkat mereka. Itu adalah persahabatan sejati. Tuan Dewa Laut, jika ada apa-apa, panggil saja Dewa Kota. Aku akan ke sana kapan saja. Kami akan mengawasi Laut Darah. Kami tidak akan membiarkan mereka keluar dan mengganggu Dewa Laut lagi. Selain berterima kasih padanya, Li Changshu tidak tahu harus berkata apa lagi. Sebelumnya, dia telah berjanji pada kepala sapi dan wajah kuda bahwa dia akan pergi ke benua utara untuk melihat suku majus. Dia harus memasukkannya ke dalam agenda sesegera mungkin. Kadang-kadang, dia sedikit lebih stabil, tetapi dia masih memiliki hati nurani. Setelah mengirim Oxhead dan Horsey Ves pergi, Li Changshu terus sibuk dengan rekonstruksi kuil Dewa Laut. Dia juga mulai merencanakan di dalam hatinya tentang bagaimana mengalahkan faksi pinggiran dari Sekte Barat. Tidak sopan jika tidak membalas. Orang yang baik hati akan diintimidasi oleh orang lain, dan iblis yang baik hati akan ditunggang di oleh yang abadi. Jika dia tampak terlalu lemah, itu tidak akan sejalan dengan situasi saat ini. Ya, Sekte Dewa Laut dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa dalam keadaan normal, mereka tidak akan menggunakan harta Dharma yang terlalu mematikan seperti kakek Chow. Jika Li Changshu tidak salah ingat, Sekte Barat masih memiliki sekelompok setan laut dalam sebagai bawahan, sudah waktunya bagi pengadilan surgawi untuk meningkatkan reputasinya. Namun, Li Changshu tidak menyangka bahwa dua ahli Ras Magi yang baru saja dia kirim akan berubah, mereka terbang menuju benua timur. Kepala Lembu, bagaimana kita bisa menemukan teman Dewa Laut, Li Changshu? Mengapa kamu tidak bertanya kepada Dewa Laut tentang itu barusan? Meringki, Kuda, tidakkah kamu berani memberitahu Dewa Laut bahwa aku menghancurkan kuilmu, memakan makananmu, dan mengambil barang-barangmu? Apakah saya masih ingin menipu teman Anda? Mo, tapi kita hanya akan menemukan beberapa bumbu. Apakah menurutmu biaya bumbu lezat seperti itu akan rendah? Mari kita pikirkan tentang apa yang harus kita tukarkan dengan harta ini. Jalan Pintas menuju reinkarnasi jangka panjang. Ya, itu tidak buruk. Dewa Empat Laut Canggeng Kaisar Giok, Canggeng, Dewa Empat Laut saya diperintahkan oleh yang mulia untuk mengamati laut dan berpatroli di empat lautan. Baru-baru ini, saya telah mendapatkan sesuatu. Sekarang naga baru saja kembali, jumlah orang yang tertarik dengan pengadilan surgawi semakin meningkat dari hari ke hari. Namun, masalah internal naga belum terselesaikan, dan masih ada masalah eksternal. Hal-hal di masa depan tidak boleh terburu-buru, mereka harus stabil dan mencari keuntungan. Aku punya rencana sekarang. Saya dapat menggunakan pelatihan pengadilan surgawi sebagai alasan untuk mengundang naga mengirim pasukan untuk menekan iblis dari empat lautan. Ada tiga manfaat bagi pengadilan surgawi, di ruang belajar kediaman Dewa Laut di pengadilan surgawi. Li Changshu, yang sedang mempertimbangkan peringatan itu, tiba-tiba berhenti menulis. Dia merasakan bahwa seseorang telah menerobos masuk ke formasi luar gunung Siao Kiong, perhatiannya segera kembali ke patung kertas di gunung Siao Kiong. Itu adalah murid patroli yang tiba dengan bangau putih. Dia berhenti di udara dan melihat sekeliling gunung Siao Kiong. Dia memegang token sekte di tangannya. Indra abadi Li Changshu memindai gerbang abadi. Dia berkedip dan tanpa sadar memiringkan kepalanya. Tanda tanya seperti jamur perlahan muncul di dahinya. Dia mengerti logikanya? Tidak. Kali ini, dia juga tidak mengerti logikanya. Mengapa Oxhead dan Horsey Face datang ke gerbang Duxian? Jangan berpikir bahwa saya tidak akan mengenali mereka hanya karena mereka melepas tutup kepala mereka. Perut bundar mereka belum menghilang, dan ada perbedaan warna yang jelas di leher mereka, sangat sulit bagi orang lain untuk meniru pesona pertempuran unik para majus. Mungkinkah kepala sapi dan wajah kuda menemukan sesuatu? Murid yang menginjak bangau putih berteriak, apakah kakak senior Changshu ada di gunung? Seorang teman baik sedang mencarimu. Dia memang ada di sini untuk mencarinya. Pada saat itu, Li Changshu, seorang murid dari gerbang Duxian yang berada di alam esensi mortal, sedang duduk di atas awan putih yang kembali ke benua timur dari benua selatan. Yang mulia Wang Qing bertanggung jawab mengendarai awan, Grandmaster Jiang Lin Er menarik reinkarnasi gadis muda dari bibi master Wan Jiang Yu dan mendengarkan Ling Nghi memainkan sitar. Yu Qin Genya dan Jiujiu menemaninya. Tuan Qi Yuan memunggumi mereka, bersandar pada Li Changshu untuk bermeditasi dan berkultivasi, Li Changshu berpikir dalam hati bahwa dia tidak bisa mengungkapkan kekurangan apapun. Murid yang berpatroli mengendarai bangau putih mengelilingi danau dan menemukan bahwa beberapa pondok jerami dilindungi oleh formasi, dengan papan kayu bertuliskan, keluar, tergantung di luar. Untungnya, tangisan sedih dari binatang roh di gunung memperingatkan murid yang berpatroli pada waktunya untuk menemukan gadis muda seperti besi yang sedang bergulat dengan binatang roh di kandang binatang roh. Murid itu bergidik dan jakunnya sedikit bergetar. Dia dengan hati-hati terbang di atas bangau putih. Di kandang binatang buas, Si Yong Lingli meletakkan beruang hitam setinggi 6 meter. Melihat cakar gemuk beruang hitam itu, dia langsung menangis. Sudah waktunya untuk membantai mereka. Ketika sepupu dan yang lainnya kembali, mereka bisa mengukus cakar beruang bersama. Beruang ini sangat kokoh dan imut. Namun, akan sia-sia untuk mengukusnya. Itu masih baik-baik saja, yah, bolehkah aku bertanya? Murid yang berpatroli itu bertanya dengan lembut dan sopan, senior, apakah senior Brother Changshu ada di gunung? Hah, kenapa aku senior? Berapa umurku? Saat itulah Si Yong Lingli menyadari bahwa ada seseorang. Dia berbalik dan kepala mungilnya dipenuhi rasa ingin tahu, murid yang berpatroli itu jelas tertegun. Dia mengingat rumor di sekte dan buru-buru berkata, jadi bibi Tuan Siong. Saya di sini untuk mencari kakak senior Changshu. Dua teman baik kakak senior Changshu sedang mencarinya di luar sekte. Siong Lingli hendak berbicara ketika suara Li Changshu mendarat di hati Siong Lingli. Apakah sepupu tidak keluar? Memang, Dewa Laut ada di mana-mana. Siong Lingli terbatuk dan berkata-kata demi kata, sepupuku bilang dia tidak ada di rumah. Murid yang berpatroli dan Siong Lingli saling berhadapan dan berkedip pada saat bersamaan. Siong Lingli mengangkat tangannya yang bahkan lebih kuat dari cakar beruang dan memukul bibirnya dengan keras, menghentakkan kakinya dengan cemas. Tidak, maksudku, sepupuku tidak ada di rumah. Dia keluar untuk sesuatu. Menurut apa yang dikatakan sepupu saya, dia akan kembali paling lama dalam beberapa jam. Bagaimanapun, Anda bisa menyampaikan pesan itu kepada teman baik sepupu saya. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Murid yang berpatroli tidak berani tinggal lama dan buru-buru pergi dengan bangau putih, Siong Lingli menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia tidak menyangka bahwa seseorang yang cerdas seperti dia akan sangat canggung. Li Changshu tersenyum dan mengirim transmisi suara, tidak apa-apa. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan. Siong Lingli segera setuju dengan patuh, sekarang tingkat kultifasinya tinggi, toleransinya terhadap kesalahan telah meningkat. Li Changshu tidak akan menyalahkan Siong Lingli untuk detail sekecil itu. Dia menggunakan akal sehatnya untuk melacak murid yang berpatroli dan menyaksikan saat dia kembali ke sekte untuk melapor. Kemudian, dia mendengar Ox Head dan Horsey Face berdiskusi, dia tidak tahu mengapa kedua bersaudara itu ada di sana. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan berjalan-jalan di sekitar gerbang Duxian dan akan mencari Li Changshu dalam setengah hari. Beberapa lelaki tua yang menjaga sekte itu juga merasakan bahwa kedua pakar ras magi itu luar biasa. Mereka setuju dengan sangat sopan dan melaporkan masalah tersebut ke Hundret Mortal hold tepat waktu. Secara alami, mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah utusan pemungut jiwa di dunia bawah. Berkepala lembu dan berwajah kuda tidak mengenakan penutup kepala dan tampak seperti orang majus muda biasa. Ada sebuah puisi kuno yang mengatakan, tubuh utama orang majus umat manusia memiliki beberapa kecerdasan. Jika orang majus manusia tidak menyerang, bagaimana mereka bisa tahu bahwa saya adalah seorang magi human? Untuk sesaat, Li Changshu tidak yakin mengapa dua pakar ras magi datang ke gerbang duksian untuk mencarinya. Mungkinkah pihak lain telah menyembunyikan kekuatannya dan telah melihat pengaturanku? Seharusnya tidak demikian, ah, aku benar-benar tidak bisa menggunakan kekuatanku saat menghadapi utusan ilahi dari desa Siong dan orang majus dari dunia bawah. Karena dia tidak mengerti, Li Changshu secara alami harus mengetahuinya. Mereka adalah dua tembakan besar tingkat menengah, kekuatan tempur mereka beberapa kali lipat dari dewa emas biasa, Ji Wuyuh. Entah kenapa mereka telah menyentuh sekitar markasnya. Dia harus menganggap mereka serius. Li Changshu mengamati dengan cermat untuk beberapa saat, kepala sapi dan wajah kuda bergerak dalam radius ribuan kilometer dari gerbang duksian selama empat jam. Ketika mereka bertemu dengan binatang spiritual yang terlihat dapat dimakan, mereka akan membuat mereka pingsan dan memasukkannya ke dalam penyimpanan harta dharma yang terlihat seperti karung. Sepertinya mereka hanya berburu, namun, menilai dari pergerakan mereka, mereka telah menyelidiki beberapa medan yang sangat bagus untuk menyerang gerbang duksian secara mendetail. Pada saat itu, Li Changshu semakin bingung. Kebetulan, Oxhead dan Horsey Face kembali ke hutan lebat di depan gerbang duksian setelah berburu selama empat jam. Mereka duduk di atas tunggul pohon. Di akar pohon yang berada lebih dari seratus kaki di bawah mereka berdua, salah satu patung kertas Li Changshu kusir, diam-diam mempertahankan Wood Escape. Dengan kata lain, tubuh utama Li Changshu bersembunyi di sana. Sebelumnya, tubuh utamanya berada di luar gerbang gunung, mencoba mempelajari kekuatan patung kertas untuk menerobos ke Dewa Emas setengah langkah. Patung kertas di gunung, yang telah mengambil identitasnya, dipanggil oleh Grandmasternya, Jiang Liner. Dia belum sepenuhnya menyerah pada penelitian lanjutan. Dia masih memiliki beberapa ide yang dianggap tidak berani. Dia ingin mencobanya satu per satu. Oleh karena itu, tubuh utamanya bersembunyi di sana. Dia siap untuk melanjutkan ledakan roh ketika tidak ada yang lain. Kepala lembu dan wajah kuda duduk di atas tunggul pohon dan menghitung bahan-bahan yang mereka peroleh kali ini. Kepala sapi yang tidak mengenakan penutup kepala bergumam, Dewa Laut sangat murah hati. Dagingnya banyak sekali. Cukup untuk kita makan sebentar. Tentu saja tidak ada yang bisa dikatakan tentang Dewa Laut. Dia berbicara dengan baik dan sopan kepada kita. Dia sama sekali tidak memiliki aura menteri pengadilan surgawi. Ya, dia jauh lebih baik daripada iblis tak berguna yang suka melihat orang dengan hidungnya di pengadilan iblis-ras iblis. Wajah kuda mendesah pelan. Dia yang tidak mengenakan penutup kepala justru terlihat lembut dan tampan. Saat itu, Horseves juga seorang pemuda tampan di suku Maggi. Banyak penyihir ingin menjatuhkannya dan membawanya kembali ke tenda. Wajah kuda menghela nafas dan berkata, alangkah baiknya jika Dewa Laut bisa pergi ke dunia bawah dan memasukkan Laut Darah ke dalam kekuatan ilahi. Apakah Laut Darah itu laut? Itu mata air yang kotor. Oxhead mengutup dengan marah, jika kamu ingin menguasai Laut Darah, kamu tidak bisa menjadi Dewa Laut, kamu harus menjadi Dewa Kotor. Kalau begitu Dewa Laut Kotor atau Dewa Laut Kotor, Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Tidak apa-apa untuk mengobrol, tapi kenapa kamu memarahiku? Saya dapat dianggap sebagai Taoist yang murni dengan banyak pengalaman. Bagaimana saya bisa terlibat dengan kotoran? Kemudian, Li Changshu mendengar pesan penting. Oxhead menghela nafas dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Tidak ada yang tahu apakah Patriarch Nether River sudah mati atau belum. Mungkin dia akan keluar kapan saja. Jangan menipu Dewa Laut. Horsey Face juga menjawab dengan beberapa kata, dan kedua bersaudara itu duduk di sana sambil bergumam satu sama lain lagi. Segera, mereka berdua berbicara tentang tujuan utama perjalanan mereka. Kuda, apa yang harus kita katakan nanti? Kami tidak bisa hanya mengatakan bahwa kami ingin menggunakan kenyamanan dunia bawah untuk menukar beberapa toples bumbu Anda, bukan? Oxhead, poin utamanya adalah resep rahasia untuk bumbunya. Bukankah terlalu tidak pantas untuk meminta resep rahasia? Itu seharusnya menjadi rahasia Li Changshu. Ini, wajah kuda merenung sejenak dan merasa gelisah. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh surainya karena kebiasaan, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak memiliki penutup kepala. Kepala lembu tiba-tiba melompat dan berteriak di atas awan di selatan. Lihat, itu adik Changshu. Apakah dia kembali? Ayo pergi. Ingatlah untuk memakai tutup kepala dan mau seperti lembu dan kuda. Ayo berkulit tebal hari ini dan dapatkan beberapa bumbu. Jika kami tidak bisa melakukannya, kami akan memberinya beberapa makanan khas meterwerk. Pada saat itu, kepala sapi dan wajah kuda mengenakan tutup kepala mereka dan melanjutkan identitas mereka sebagai utusan penuai jiwa. Mereka melemuh dua kali dan memanggil dengan lembut, mencoba menemukan rasa identitas. Awan optimis mengembun di bawah kaki mereka dan perlahan mengangkat mereka ke langit. Kecepatan terbang mereka sedikit menyentuh. Bawah tanah di atas awan pengadilan surgawi kota Ansui. Tubuh utama Li Changshu dan patung kertas menopang dahi mereka dengan satu tangan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kepala sapi dan wajah kuda akan datang ke gerbang duksian untuk untuk bumbu barbekiu. Patung kertas Li Changshu di gunung Siokyong segera menjadi sibuk secara diam-diam. Dia tidak berani membiarkan Oxhead dan Horsey Face tinggal lama di gerbang duksian. Dia hanya akan merasa nyaman jika dia menyuruh mereka pergi secepat mungkin. Empat jam kemudian, di depan kediaman Dewa Laut di pengadilan surgawi. Patung kertas Dewa Laut Li Changshu menunggang di awan. Dia riang dan sepertinya dalam suasana hati yang baik, dua tim prajurit surgawi dan jenderal surgawi segera ingin mengawalnya. Li Changshu tersenyum dan berkata, mengapa Anda membutuhkan penjaga untuk berjalan di pengadilan surgawi? Semuanya, istirahatlah sekarang. Saya akan pergi ke balai harta karun Lingkiau untuk menemui yang mulia. Prajurit surgawi dan jenderal surgawi buru-buru menundukkan kepala dan setuju. Mereka menyaksikan Dewa Tua mengendarai awan dan perlahan menuju ke tengah pengadilan surgawi. Li Changshu mengingat apa yang terjadi sebelumnya dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kepala lembu dan muka kuda memang ada di sana untuk meminta bumbu. Kedua utusan penuai jiwa tiba-tiba menghentikan tim yang membawa pulang bibituan. Yukin Genya, Ling E dan gadis muda yang dibawa kembali terkejut. Mereka berpikir bahwa mereka telah disergap oleh setan. Untungnya, Jiang Liner yang akrab dengan cara-cara dunia dengan cepat membungkuk dan menunjukkan bahwa kepala sapi dan wajah kuda adalah jenderal penuai jiwa di dunia bawah. Dia buru-buru bertanya kepada kedua jenderal mengapa mereka datang ke gerbang duksian. Berkepala lembu dan berwajah kuda langsung terbata-bata. Mereka merasa sulit untuk berbicara di depan begitu banyak orang. Mereka hanya bisa menatap Li Changshu dengan penuh kasih sayang. Saat itu, Ling E dengan tajam menangkap tatapannya dan berseru di dalam hatinya. Mungkinkah kemudian dia mengangkat tangannya dan menutupi matanya. Dia sangat terkesan dengan imajinasinya. Setelah kejadian sebelumnya, Ling E mengerti kakak senior menyukai wanita. Namun, wanita yang disukainya harus cukup mantap. Dia tidak bisa menambahkan terlalu banyak karma pada kakak senior, kepala sapi dan wajah kuda tidak jelas dan tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Li Changshu mengambil inisiatif untuk berdiri dan tersenyum. Saudaraku, bagaimana kabarmu? Oxhead dan horsey face menganggup berat. Li Changshu berkata kepada Yang Mulia Wangking, Paman Guru, ini adalah teman lamaku, Paman Guru, tolong bawa semua orang kembali ke gunung. Saya akan kembali setelah mengatakan satu atau dua kata kepada mereka. Baiklah, Yang Mulia Wangking tidak bertanya lebih lanjut. Dia mengendarai awan dan memimpin sekelompok orang menuju sekte tersebut, peri, semi-peri, peri besar, dan gadis fana di atas awan memandang Li Changshu dengan heran. Qi Yuan Lao Dao adalah satu-satunya yang fokus pada meditasi dan kultivasi. Dari awal hingga akhir, dia tidak tahu apa yang terjadi ketika Li Changshu secara pribadi menyerahkan dua toples bumbu ke kepala sapi dan wajah kuda. Dia berkata, Jika kamu kehabisan, kamu bisa pergi ke Dewa Laut dan memberitahunya. Aku akan membuat bumbu lagi nanti dan menempatkannya dengan Dewa Laut. Pada saat itu, tatapan mata kerbau dan wajah kuda yang tersentuh, dia hampir menarik Li Changshu untuk menjadi saudara angkat bersamanya. Ketika kedua orang majus itu pergi, mereka cukup menarik. Salah satu dari mereka berteriak agar Li Changshu pergi ke dunia bawah ketika dia bebas, sementara yang lain berteriak agar Li Changshu menjalani kehidupan awal dan menjadi tidak bernama dalam Kitab Kehidupan dan Kematian. Li Changshu hanya bisa melambaikan tangannya sambil tersenyum dan menyuruh mereka pergi. Setelah kembali ke gunung, dia secara alami tidak dapat menghindari interogasi oleh tiga aulah pecinta kuliner gunung Xiao Kiong. Mereka bertanya bagaimana dia bisa menjadi saudara dengan para ahli akhirat. Untungnya, Li Changshu telah pergi ke dunia bawah dua kali, suatu kali, Jiang Liner hadir, dan di lain waktu, Jiu Jiu menemaninya. Tidak sulit untuk menjelaskannya dan dia lulus ujian dengan mudah. Kemudian, di gunung Xiao Kiong, semua orang mulai mendiskusikan hal-hal penting yang belum mereka putuskan selama ini. Siapa yang akan mengambil reinkarnasi bibi Master Wan Jiang Yu sebagai muridnya? Jiang Liner awalnya ingin menerima murid lain, tetapi dia merasa bahwa tingkat kultifasinya tidak terlalu tinggi. Selain itu, Yang Mulia Wang Qing juga mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia dapat menerima 10 murid. Kedua rekan Dao sedang mendiskusikan masalah itu. Alasan utamanya adalah Jiang Liner agak ragu-ragu, Li Changshu tidak terlibat. Dia bermeditasi dengan tenang di sudut dan melakukan beberapa hal kecil lainnya. Isi utama dari materi kecil itu antara lain, dia akan menyusun peringatan, menghubungi naga, mengkonfirmasi niat naga, dan membiarkan naga menjelajahi tempat berkumpulnya setan laut dalam terlebih dahulu. Tunggu. Setelah Li Changshu selesai menulis tugu peringatan, Jiang Liner masih ragu-ragu, dia terus sibuk dan meminta patung kertas yang ditempatkan secara permanen di pengadilan surgawi untuk menaiki awan menuju balai harta Karun Lingqiao. Isi peringatan itu adalah untuk meminta Kaisar Langit mengirim pasukan dan bergabung dengan naga untuk membersihkan setan laut dalam di lima benua dan memangkas cabang untuk sekte barat. Langkah itu sangat penting. Itu tidak hanya memperdalam hubungan antara pengadilan surgawi dan naga, tetapi juga bisa membuat naga merasa lebih dekat dengan pengadilan surgawi. Li Changshu dan para naga sudah membahas kondisinya sebelumnya. Pengadilan surgawi akan memilih seorang jenderal sebagai jenderal utama. Pasukan naga akan bekerja sama dengan pasukan pengadilan surgawi dan membangun hubungan awal tuan bawahan. Pada saat yang sama, dia akan melemahkan kekuatan pinggiran dari sekte barat dan mengambil inisiatif untuk melakukan serangan balik terhadap sekte barat. Dia akan mengakhiri situasi dipukuli. Itu sangat berarti, setelah memasuki balai harta karun Lingkiao, Li Changshu menyerahkan tugu peringatan dan berdiri di belakang Dongmugong. Kaisar Giyok, yang mengenakan jubah brokat putih, duduk di singgah sana di peron. Setelah membaca peringatan itu, matanya berkedip, dia langsung menamparkan meja dan tertawa keras. Menteri Changgeng, rencana yang brilian. Saya akan segera melakukannya. Berapa banyak pasukan yang Anda inginkan? 500 ribu sudah cukup. Yang mulia, Li Changshu buru-buru berkata, fondasi pengadilan surgawi belum kuat, itu dapat dengan mudah memobilisasi 500 ribu pasukan. Kerugiannya pasti tidak terkendali. Mengapa kita tidak menggunakan 100 ribu prajurit surgawi sebagai standar? Elit pengadilan surgawi, ditambah dengan teknik menyebarkan kacang untuk membentuk tentara, formasi pertempuran, dan baju besi, dapat menahan ratusan ribu pasukan. Hahaha. Kaisar Giyok segera bertepuk tangan dan tertawa. Menteri Changgeng, saya paling mengagumi Anda. Anda harus mempertimbangkan semuanya secara menyeluruh. Mugong, ambil segel harimau dan kerahkan pasukan untuk Changgeng. Dong Mugong segera menerima pesanan tersebut. Ya yang mulia, yang mulia, Li Changshu melanjutkan, saya dapat menawarkan sebuah rencana dan menjadi penasihat militer, tetapi saya tidak bisa menjadi jenderal utama. Yang mulia, tolong kirim seorang jenderal yang dapat dipercaya untuk memimpin pasukan. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya pengadilan surgawi keluar untuk menunjukkan kekuatannya, kita harus membuat nama untuk pengadilan surgawi. Jenderal harus berpikir dengan hati-hati. Jarang bagimu untuk menjadi begitu perhatian. Kaisar Giyok merenung sejenak. Tubuh Dong Mugong bergoyang. Dia membusungkan dadanya tetapi tidak berani mengangkat kepalanya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengekspresikan keberadaannya. Li Changshu sebenarnya mengisyaratkan itu, dia tidak ingin mengambil semua pujian. Dia hanya bertugas memberikan nasihat dan mediasi. Dia akan menyerahkan pertempuran dan pembunuhan kepada Dong Mugong dan pasukan. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh Li Changshu dan Dong Mugong adalah berbicara tentang jenderal yang memimpin pasukan. Aku punya kandidat yang cocok. Kaisar Giyok berkedip pada Li Changshu dan tersenyum. Dong Mugong Dong Mugong menekan kegembiraan di dalam hatinya dan menerima perintah itu. Dia berteriak, aku di sini. Pergi dan panggil jenderal Golden Tungsten, Hua Ritian, dia akan menjadi komandan kali ini. Eh, Li Changshu terkekeh di dalam hatinya. Ternyata Kaisar Giyok akan memimpin pasukan secara pribadi. Tidak mengherankan jika hatinya hangat. Namun, Saudara Mugong mungkin harus mengkhawatirkan keuntungan dan kerugiannya untuk sementara waktu. Di olah harta karun Lingkiao, Kaisar Giyok duduk dan memerintahkan inkarnasinya untuk mengumpulkan makhluk abadi. Itu berasal dari peringatan Dewa Laut dan Iblis jahat dari empat lautan datang untuk membencinya. Itu semua adalah kesalahan Sekte Barat karena menjadi sombong dan memprovokasi Tuhan berkali-kali. Saran Changgeng Stabil, dan dia menggunakan putra terlantarnya untuk membayar Tuhan Surgawi. Meskipun mereka berdua ahli dalam inkarnasi, Li Changshu tidak dapat melakukan sesuatu seperti menganugerahkan inkarnasinya sendiri. Di olah harta karun Lingkiao, di tempat divisi besar. Jenderal Surgawi Hua Ritian mengenakan baju rantai emas, jubah seputih salju, dan helm emas. Dia memegang pedang di pinggangnya dengan tangan kirinya dan mengikuti Dong Mu Gong dengan cepat. Ketika dia tiba di depan peron, di bawah tatapan Li Changshu, ekspresi Hua Ritian terlihat serius. Dia berlutut dengan satu lutut dan membungkuk. Salam, yang mulia. Kaisar Giyok duduk di peron, jubah putihnya bersinar dengan cahaya keemasan. Dia memegang segel Kaisar Surgawi di tangannya dan berkata, saya dengan ini menunjuk Anda sebagai marsikal penyapu setan. Bersama dengan Dewa Laut, Anda akan memimpin seratus ribu tentara Surgawi untuk melenyapkan setan dari empat lautan. Hua Ritian berkata dengan tegas, aku akan menurut. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Percakapan antara inkarnasi dan tubuh utama sebenarnya bisa sangat emosional dan emosional. Kaisar Giyok seharusnya sering bermain dengan dirinya sendiri. Itu adalah rutinitas harian Kaisar Langit yang membosankan. Ketika Kaisar Giyok secara pribadi menunjuk Kaisar Giyok sebagai panglima tertinggi, Li Changshu diam-diam mengingatkan Mu Gong dan meminta Mu Gong untuk mengambil inisiatif untuk meminta menjadi pengawas. Meskipun Kaisar Giyok sangat bersemangat, dia tidak bisa benar-benar membiarkan inkarnasi Kaisar Giyok menyerang. Jika kabar ini menyebar, pengadilan Surgawi akan ditertawakan oleh orang-orang besar. Dong Mu Gong awalnya agak ragu-ragu, dia merasa tidak ada artinya menjadi inspektur. Namun, mengingat Dewa Laut tidak akan pernah menipunya, Mu Gong tetap berinisiatif untuk berdiri dan meminta menjadi pengawas. Kaisar Giyok setuju tanpa ragu dan menjadikan Dong Mu Gong sebagai marsikal pengawas pengadilan Surgawi. Pada saat itu, Hua Ritian, Dong Mu Gong, dan Li Changshu menerima keputusan tersebut dan berterima kasih padanya. Mereka meninggalkan Aula Harta Karun Lingqiao dan bergegas ke Aula Pencerahan untuk membahas pertempuran tertentu. Jenderal Dong Mu menatap punggung Hua Ritian dengan ketidakpuasan di matanya. Dia akan memamerkan kekuatannya kepada Hua Ritian. Untungnya, suara Li Changshu terdengar tepat di hati Jenderal Dong Mu. Mu Gong, Mu Gong, Istana Mu Gong Dong Dong Mu Gong, dan Balai Kaisar Dong Chen Kaisar Dong Gong. Mungkinkah Yang Mulia menguji saya untuk melihat apakah saya memiliki keinginan untuk bersaing memperebutkan kekuasaan? Pada saat itu, Jenderal Dong Mu langsung waspada. Dia mengungkapkan senyum lembut dan bergegas ke depan. Dia dengan hati-hati mengingatkan Hua Ritian tentang pawai dan pertempuran. Pada saat itu, tidak banyak Jenderal Surgawi di Pengadilan Surgawi yang benar-benar memimpin pasukan untuk berperang, paling tidak, Dong Mu Gong telah memerintahkan pertempuran untuk membantu Istana Nagah. Li Changshu terkekeh saat melihat itu. Berbeda dengan Dewa Bulan, karir abadi Dong Mu Gong jelas meningkatkan vitalitasnya, karena posisi Dewa yang tidak lengkap, Pengadilan Surgawi sangat lambat dalam memadatkan keputusan tersebut. Namun, itu sangat efisien dalam memobilisasi pasukan. Dalam tiga hari, mereka dapat memobilisasi seratus ribu prajurit surgawi elit. Jika dia tidak harus melatih formasi pertempuran tentara kacang abadi, dia akan bisa berangkat dalam beberapa jam meskipun Li Changshu telah mencoba yang terbaik untuk mengendur. Ahem, mencoba yang terbaik untuk melepaskan pujian, setelah semuanya beres, dia menyadari bahwa dia masih memiliki banyak peran, dia bertanggung jawab atas logistik, koordinasi, menyediakan beberapa taktik kecil, dan menghibur jiwa tua yang rapuh dan sensitif dari dewa tua tertentu. Selain itu, Li Changshu harus menyiapkan kumpulan patung kertas lainnya dan seratus ribu prajurit kacang abadi sebagai bala bantuan untuk menyelamatkan situasi di saat genting. Setelah dipikir-pikir, rasanya tidak senyaman menjadi jenderal utama. Di olah pencerahan, Dong Hugong dan Hua Ritian mengumpulkan lebih dari sepuluh jenderal surgawi dan mulai membahas pengerahan pasukan secara khusus. Li Changshu berkata, saya akan menghubungi naga terlebih dahulu dan memastikan tanggal pasukan. Hua Ritian juga bertindak seperti seorang jenderal, dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Terima kasih, Dewa Laut. Dengan senang hati, Li Changshu tersenyum dan setuju. Dia diam-diam mengukur inkarnasi Kaisar Giyok. Hari ini, Kaisar Giyok terlihat sangat bersemangat. Mata inkarnasinya bersinar terang, saya bertanya-tanya berapa lama inkarnasi Kaisar Giyok akan ada di pengadilan surgawi. Setelah mengendalikan patung kertas dan kembali ke kediaman Dewa Laut Pengadilan Surgawi, Li Changshu tidak menganggur sejenak. Dia segera mengirim patung kertas ke Istana Naga Donghai untuk membahas masalah pengiriman pasukan naga. Rencana Li Changshu adalah win-win untuk pengadilan surgawi dan naga. Tempat berkumpulnya iblis laut dalam berada di kedalaman Samudera Selatan dan Samudera Barat. Kebanyakan dari mereka adalah setan yang diganggu oleh karma negatif. Naga masih memiliki beberapa skor lama untuk diselesaikan dengan setan laut dalam. Sebelumnya, naga tidak bisa membebaskan diri untuk melakukan apapun. Pemberontak Forceas terus menimbulkan masalah. Kedua, akan sangat mudah untuk merusak keberuntungan ras naga yang sudah lemah jika mereka dengan gegabuh menggunakan senjata mereka. Ini akan dengan mudah menyebabkan konsekuensi yang lebih menyusahkan. Oleh karena itu, sebagian besar waktu, kecuali diperlukan, naga tidak akan mudah menyerang. Hari ini, pengadilan surgawi mengambil inisiatif untuk mengundang para naga untuk membantu. Naga tidak hanya tidak perlu khawatir kehilangan keberuntungan mereka, tetapi mereka juga dapat menggunakannya untuk meningkatkan keberuntungan mereka. jika hal yang baik terjadi seratus kali, naga pasti akan menerimanya seratus kali. Setelah patung kertas Li Changshu tiba di istana naga, para naga berterima kasih lagi. Untungnya, naga sudah tahu bahwa Dewa Laut tidak suka bersenang-senang, dia tidak suka wanita atau pria. Selain mengambil beberapa harta dari naga untuk mengaspal tanah, dia tidak punya keinginan apapun. Oleh karena itu, ketika Li Changshu dan Raja Naga dari Samudera Timur sedang mendiskusikan detail pengiriman pasukan naga, Ao Yi berada di awal samping di sebelah, membantu saudara hirarkinya menyingkirkan tumpukan demi tumpukan peti harta karun. Senyum naga kecil begitu cerah sehingga dipenuhi dengan kepuasan. Antusiasme para naga benar-benar membuat Li Changshu merasa sedikit malu, dia tidak menerima mereka, dalam waktu kurang dari satu jam, Li Changshu dan Raja Naga telah menyelesaikan detailnya. Di pihak naga, Ao Yi akan menjadi panglima pasukan naga. Kedua tetua naga akan menjadi wakilnya, mereka akan mengerahkan 300 ahli naga, 30 ribu pasukan naga banjir abadi, dan 180 ribu tentara udang dan jenderal kepiting. Mereka juga akan bertugas menyelidiki musuh. Jumlah pasukan akhirnya diputuskan oleh Li Changshu dan Raja Naga setelah pertimbangan yang cermat. Tidak boleh terlalu banyak, jangan sampai naga mencuri pusat perhatian. Jumlahnya juga tidak boleh terlalu sedikit, atau akan terlihat bahwa para naga itu tidak tulus. Li Changshu merenung sejenak dan memberi isyarat kepada Raja Naga, Komandan Pengadilan Surgawi kali ini bukan masalah kecil. Kali ini, Komandan Pengadilan Surgawi bukan masalah kecil. Prajurit Naga tidak boleh menyinggung orang ini. Setiap orang harus mematuhi perintah dan mendengarkan Komandan Pengadilan Surgawi. Itu benar. Raja Naga membelai janggutnya dan mengangguk. Dia secara alami mengerti siapa komandannya. Sebelumnya, titisan Kaisar Giok, Hua Ritian, telah diakui oleh Raja Naga Lautan Timur saat pernikahan Aoyi. Raja Naga bertanya sambil tersenyum, orang ini sebenarnya sangat mementingkan masalah ini. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu sangat penting. Lagi pula, pengadilan Surgawi mengambil inisiatif untuk mengirim pasukan ke dunia luar. Ini berbeda dari waktu sebelumnya ketika mereka pergi untuk membantu para naga. Li Changshu menjawab sambil tersenyum, menekan pemikiran yang mulia sebenarnya sangat bebas kembali ke lubuk hatinya. Li Changshu berkata lagi, Raja Naga, kali ini kita harus berhati-hati saat menyerang iblis laut dalam. Kita tidak boleh membiarkan beritanya bocor. Apakah Dewa Laut punya rencana cemerlang? Kita dapat mengatur sekelompok pemberontak klan laut untuk melarikan diri ke tempat iblis laut dalam. Naga akan mengirim pasukan untuk mengejar mereka di permukaan. Lalu, kita akan berbalik dan menghancurkan iblis klan laut. Baiklah. Raja Naga Lautan Timur mengangguk sambil tersenyum. Kami akan mengikuti rencana Dewa Laut. Dia sangat mudah diajak bicara. Setelah setuju dengan Istana Naga untuk mengirim pasukan tiga hari kemudian, Li Changshu memerintahkan Ao Yi untuk bergegas ke pengadilan surgawi terlebih dahulu dan mewakili Naga untuk menunggu perintah Marsikal pembunuh setan dari pengadilan surgawi. Setiap langkah kecil yang diambilnya sebenarnya memiliki makna yang lebih dalam, Li Changshu telah merencanakan kali ini dan menciptakan peti mati kristal untuk iblis laut dalam. Itu adalah ekspedisi pengadilan surgawi. Sebagian besar karma ditanggung oleh pengadilan surgawi. Keberuntungan besar pengadilan surgawi bukanlah sesuatu yang bisa diguncang oleh dua iblis yang tersisa. Aku hanya tidak tahu bagaimana reaksi sekte barat. Kita harus mengakhiri masalah ini secepat mungkin. Tubuh utama Li Changshu bergumam dan terus membuat rencana. Untuk amannya, dia mengatur agar patung kertas itu dikeluarkan. Tubuh utamanya mengambil kesempatan untuk menyelinap kembali ke gunung Xiaoqiyong. Meskipun dia bisa mematahkan formasi tipis dan halus pelindung gunung dari gerbang duksian dengan satu telapak tangan, dia merasakan stabilitas yang tak terlukiskan di sekte abadi. Itu mungkin karena dia sedikit lebih dekat dengan Lord Sage. Pada hari kedua setelah pengadilan surgawi dan istana naga diam-diam memobilisasi pasukan, Li Changshu memutuskan beberapa rencana cadangan lagi dan meminta Aoyi untuk menyerahkannya kepada Dong Nugong. Kaisar Diok memimpin pasukan secara pribadi. Patung kertas Li Changshu di pengadilan surgawi juga akan menemaninya. jadi penguasa dan menteri. Pertempuran kecil sudah dekat. Li Changshu sebenarnya ingin menyusun lebih banyak rencana darurat jika pasukan naga pengadilan surgawi jatuh ke dalam perangkap sekte barat. Namun, sebelum dia bisa memikirkannya, Ling E bergegas dan memintanya pergi ke puncak penghancur surga untuk mengamati upacara tersebut. Li Changshu tidak berani menunda. Tubuh utamanya muncul dan bergegas ke puncak pemecah surga bersama Ling E. Saat dia sibuk di luar, masalah reinkarnasi bibituannya sudah diputuskan. Wang Qing yang mulia telah menerimanya sebagai murid dan memberinya nama Taoist Jiu Xi. Untuk membedakannya dari Jiu Xi, semua orang biasanya memanggilnya Jiu Yusi. Setelah memutuskan masalah ini, dia secara alami harus secara resmi menjadi muridnya. Jiang Lin Er menyebukkan diri dan merawatnya dengan baik. Beberapa tetua dan tetua agung datang ke kediaman Wang Qing. Pemimpin Sekte, yang telah memulihkan diri dalam pengasingan, juga datang untuk ikut bersenang-senang. Sembilan Dewa Jiu tiba bersama dan menyapa saudari junior mereka yang baru, kebanyakan dari mereka tahu tentang Wan Jiang Yuh. Jiu Jiu bahkan lebih bersemangat. Dia menarik Jiu Yusi ke sisinya dan memberitahu semua orang bahwa dia adalah adik perempuan juniornya. Li Changshu membawa Ling E dan tiba di depan kediaman Wang Qing di atas awan. Jiu Jiu melompat keluar bersama Jiu Yusi dan membusungkan dadanya. Hei, kedua junior ini, cepat dan sapa tuan bibi kecilmu. Ling E tidak bisa berhenti tertawa. Dia membungkuk dan membungkuk. Li Changshu juga membungkuk dengan salam dao dan berteriak dengan sangat serius. Aku, Li Changshu menyapa bibi tuan. Entah kenapa, Jiu Jiu merasa sedikit bersalah. Gadis muda yang baru saja memperoleh nama Taoise buru-buru berjalan ke depan dan membungkuk pada Li Changshu. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Li Changshu tersenyum dan mengeluarkan tiga botol pil. Dia berkata, Selamat telah menjadi murid dewa emas, bibi tuan. Tolong jaga aku di masa depan. Ini adalah pil lapar. Gunung itu tidak seperti dunia fanah. Jangan membuat dirimu kelaparan. Di sampingnya, Ling E tersenyum dan berkata, Kakak senior, kamu masih belum tahu. Bibi tuan Yusi akan berkultifasi di gunung Xiao Kiong kita. Bibi tuan Jiu akan memberikan dao atas nama tuannya. Dia tidak akan membuat bibi tuan Yusi kelaparan. Oh, Li Changshu tersenyum. Dalam hal ini, guru akan memiliki lebih banyak kesempatan. Omong-omong, kemana guru pergi? Berbicara secara logis, guru seharusnya ada di sini pada saat yang begitu penting, Li Changshu menyerahkan pil itu. Yusi tersipu dan mengambilnya dengan hati-hati. Jiu-jiu, yang berada di samping, datang dengan rasa ingin tahu dan membuka sebotol pil untuk melihatnya. Kemudian, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan garis-garis hitam. Spirit, spirit pil-pil lapar berkualitas. Li Changshu tersenyum dan berjalan ke kediaman Wang Qing. Setelah membungku kepada para senior di sekte tersebut, dia pergi ke sudut dan berdiri dengan tenang. Ling, E tetap tinggal dan bergerak bersama Jiu-jiu. Dia menemani Jiu-yusi untuk menerima tamu. Setelah masalah dengan naga selesai, haruskah saya mengelabui beberapa orang dari gerbang duksian untuk pergi ke pengadilan surgawi? Li Changshu berpikir sendiri. Dia telah lama menyimpulkan bahwa selain dari medan perang utama di benua selatan, sekte abadi dari tiga sekolah juga harus menghadapi kesengsaraan besar selama kesengsaraan besar pemberian dewa. Gerbang duksian tidak stabil selama kesengsaraan. Jika dia membawa kerabat dan teman-temannya ke pengadilan surgawi terlebih dahulu, dia dapat mencoba yang terbaik untuk menghindari malapetaka seperti itu. Apakah ini dianggap ketika seseorang mencapai dao, ayam dan anjingnya akan mengikutinya? Saya kira tidak demikian. Saya pasti tidak akan mengatur agar murid-murid gerbang duksian pergi ke tenda dewa laut. Ada begitu banyak posisi dewa kosong di pengadilan surgawi, Changshu, Ahem, kamu di sini. Tiba-tiba, dia mendengar suara asing di sampingnya, Li Changshu menoleh dan tidak bisa menahan nafas. Dia menundukkan kepalanya dan terbatuk dua kali. Dia melihat seorang pemuda berambut perak berjalan ke arahnya dari sudut lain. Dia mengenakan jubah sutra biru dan sepasang sepatu bot kain hitam. Ada cincin biop emas di pinggangnya, wajahnya cerah dan bersih, dan sosoknya tinggi dan lurus. Matanya cerah dan bersemangat. Dia bisa dianggap sebagai pria tampan dengan alis seperti pedang dan mata berbintang. Jika bukan karena fakta bahwa orang ini memiliki gumpalan aurak ruh abadi yang sangat akrab dengan Li Changshu, dia akan benar-benar bertanya, tampan, siapa kamu? Ki Yuan, ini tuanku, Ki Yuan laodau. Ya Tuhan, Tuhan, kamu. Apa yang salah? Ki Yuan bertanya dengan gugup, bukankah agak aneh berpakaian seperti ini? Tidak, tidak, bagaimana bisa? Li Changshu memberinya acungan jempol. Tuan tampan, dan saya tahu itu. Saya tidak bisa terbiasa dengan itu. Li Changshu berpikir sejenak dan mengingatkan tuannya melalui transmisi suara. Hanya saja, Tuan, meskipun reinkarnasi Anda sama dengan roh sejati Anda, Anda bukan lagi kenalan lama di masa lalu. Beberapa hal lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya. Saya tahu, saya tahu. Ki Yuan menganggup berulang kali dan berdiri bersama Li Changshu, dia tersenyum dan menjawab melalui transmisi suara, Aku hanya berdandan seperti ini hari ini karena aku ingin melihatnya masuk sekte lagi. Saya tidak memiliki lebih dari 10 ribu tahun tersisa dalam hidup saya, jadi saya tidak berani terlalu memikirkan kakak senior. Dalam kehidupan kakak senior, saya ingin tetap di sisinya dan melindunginya. Ketika dia menjadi abadi dan mencari Dao, saya tidak perlu khawatir. Li Changshu mengangguk sambil tersenyum dan menghela nafas dalam hatinya. Keruh abadi, bumi abadi Dao, Tuan, kata Li Changshu melalui transmisi suara, ada sosok perkasa yang dikenal sebagai leluhur dewa bumi. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan mengunjunginya dan bertanya tentang metode kultivasi dewa bumi, apalagi, jika Anda memasuki pengadilan surgawi, umur Anda akan meningkat beberapa kali lipat. Tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri. Qi Yuan menghela nafas pelan. Changshu, aku akan berkultivasi dengan sekuat tenaga di masa depan dan menjadi dewa yang sempurna sesegera mungkin. Saya tahu bahwa Anda telah melangkah keluar dari gerbang Duxian dan memiliki kesempatan untuk mencapai buah Dao umur panjang. Jangan terganggu oleh saya. Jaga baik-baik adik juniormu. Saat dia berbicara, Qi Yuan Lao Dao mencuri pandang keluar pintu dan melihat gadis cantik dengan senyum malu-malu. Kemudian, dia menarik pandangannya dan melihat kedamaian. Murid, aku di sini. Terima kasih. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Tuan, jika Anda terus bersikap sopan, saya akan mengatur paket reinkarnasi VIP di dunia bawah untuk Anda sebelumnya. Bersambung.